Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat bernafas, nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat menuntut ilmu, dan banyak nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk bahwa Allah itu sayang sama kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Amin. Salawat beriling salam kita hadiakan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Semoga kelak kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita mendapatkan pertolongan dan syafat beliau di yaumil ahi reklah. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan juga adik-adik peserta MRF webinar Ramadan Series 01, perkenalkan saya Siti Aisyah sebagai MC pada acara kita hari ini. Pertama ingin mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati bersama, Bapak Dekan Feby Winsu, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Secara pribadi dan juga mewakili MRF, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Semoga Bapak sehat selalu. Dibudahkan langkahnya dalam membimbing kami yang ada di Feby Winsu. Selanjutnya yang kami hormati bersama, Ibu Wakil Dekan 1 Feby Winsu, Dr. Marliyah MA. Juga ada Bapak Wakil Dekan 2 Feby Winsu, Bapak Dr. Fauzi Ariblubis MA. Beserta Bapak Wakil Dekan Feby Winsu, Dr. Mustafa Kamalrokan MH. Dan yang kami hormati bersama, Ibu cantik kita, yang kita banggakan, Ibu Ketua Prodi Manajemen. Beliau adalah kandidat dokter, Nurbayin. Dan di mata kuliah. Beserta Bapak Sekretaris Prodi Manajemen, Bapak Muhammad Iban Harahab, MAI. Serta yang lainnya, kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Prodi dan Sekretaris Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Kami ucapkan juga yang spesial hari ini, selamat datang kepada narasumber kita. Terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Nur Ahmadidi Rahmadi MSI yang akan memberikan ilmu baru buat teman-teman semua bagaimana tentang penelitian dan sebagainya. Dan yang akan membantu acara kita, yang hari ini memakai filbaping, cantik sekali kepada Ibu Hairina Tambunan, MAI. Selamat datang Ibu. Dan selamat datang juga kepada adik-adik peserta MRF webinar Ramadan Series 01 ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Perlu saya jelaskan sedikit, MRF ini merupakan singkatan dari Management Research Forum di mana MRF ini dibentuk untuk mewadahi baik dosen dan juga mahasiswa dalam melakukan penelitian-penelitian. Nah, kenapa sih mahasiswa harus melakukan penelitian? Mungkin nanti akan lebih gamblangnya dijelaskan oleh Bapak Dekan. Di mana peran mahasiswa ini gitu ya Pak Dekan ya. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara hari ini dengan Bismillah dan kepada Bapak Dekan Feby Winsu, Bapak Dr. Muhammad Yafis. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan, arahan, dan bimbingannya. Sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Dekan Feby, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Syitia Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wabihi Nasta'in, Atta Umurid Duniawad Din. Alhamdulillah, insyaAllah kita tetap diberikan kesehatan. Semua untuk bisa beraktifitas seperti biasa. Dan tentu saja di bulan yang barokah ini, kesempatan kita untuk terus menuntut ilmu, menghadiri berbagai majelis-majelis ilmu, baik yang dilakukan secara offline maupun online. InsyaAllah akan memberikan keberkahan tersendiri kepada kita semua. Amin. Yang saya hormati tentunya, yang menjadi host kegiatan ini ya, Prodi Management, yang mengelola Management Reset Forum, MRF. Kemudian juga para wakil dekan yang hadir, para pengelola Prodi, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan PBU in Sumatera Utara. Kemudian juga Kepala Laboratorium, UPM, Bapak Ibu dosen yang hadir, terutama yang sama-sama kita banggakan, Bapak Doktor Rahmadi, Nur Rahmadi Bir Rahmani. Saya kadang-kadang sering terbalik saya. Kadang-kadang saya menyebutnya Doktor Nur Rahmadi Bir Rahmani, tapi kadang-kadang mau juga saya bilang Doktor Nur Rahmadi, Nur Rahmani Bir Rahmani. Itu Doktor Nur Rahmadi Bir Rahmani. Begitu ya Pak Doktor. Pak Doktor. Alhamdulillah Pak. Sudah menyiapkan dirinya untuk sebagai narasumber kita pada diskusi kita pada hari ini. Kemudian yang tentunya kita sayangi dan kita banggakan adik-adik mahasiswa seluruhnya yang mengikuti kegiatan ini, saya melihat di laptop saya ini ada sekitar 142 peserta. Jadi peminatnya cukup luar biasa. Kemudian yang membuka acara tadi Bu Sita Aisyah dan juga nanti moderator yang dahsyatun ya, Bu Irina Tambunan. setelah kita berdoa bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ilmu bagi kita semua. Saya kira sebagaimana tadi yang sudah diantarkan oleh Bu Sita Aisyah, sebagaimana kita ketahui bersama sebagai insan akademik sebagai masyarakat kampus. Tentunya kita memaklumi dan menyadari dengan betul bahwa penelitian itu merupakan salah satu bahagian dari tugas seorang insan akademik. Malah boleh kita katakan bahwa salah satu untuk menentukan eksistensi seorang akademisi itu sangat ditentukan oleh seberapa besar akademisi itu melakukan penelitian-penelitian. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa penelitian ini adalah dalam upaya untuk mencari dan memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang muncul terutama di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran kampus dan juga insan akademik saya kira adalah dalam kaitan untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut. Karena itu maka tidak salah saya kira kalau kita ingin mengatakan bahwa untuk mengukur eksistensi seseorang akademisi itu akan sangat ditentukan oleh seberapa mampu dan seberapa banyak penelitian yang sudah dihasilkan dan dilakukan. Dan juga kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan Islam sendiri, kita juga mengenal bahwa ternyata kegiatan penelitian ini bukan menjadi sebuah satu yang asing. Kita melihat misalnya berbagai istilah-istilah yang pernah muncul dalam tradisi dalam tradisi dan perjalanan sejarah Islam itu sendiri, yang menjelaskan tentang berbagai aktivitas-aktivitas penelitian. Walaupun mungkin secara teori kita mengenal bahwa ada dua mazhab besar dalam penelitian, dalam kajian epistemologi, yang kita kenal dengan mazhab rasionalisme dan juga mazhab empirisme. Mazhab rasionalisme adalah mazhab yang mengandalkan kekuatan rasio atau fakal dalam mencari jawaban suatu kebenaran penelitian. Sementara kalau mazhab empirisme adalah mazhab yang menjadikan empiris atau pengalaman sebagai ukuran untuk kemudian menjawab atau mencari suatu kebenaran itu. Dalam Islam, ternyata kegiatan penelitian itu atau metode penelitian itu menjadi lebih kaya. Karena di samping akal dan juga empirisme, pengalaman manusia, dalam Islam kita juga mengenal ada kebenaran yang didasarkan kepada kewahyuan. Dalam istilah-istilah yang sering kita temui, ada istilah Bayani, di mana upaya-upaya untuk kemudian menghasilkan ilmu berdasarkan pembacaan terhadap teks-teks. Kemudian ada Tajbiri. Tajbiri itu mungkin lebih kepada, di samping pembacaan teks juga mengandalkan eksperimen-eksperimen. Di atas itu ada namanya Irfani. Kalau Irfani ini lebih kepada pengetahuan mukasyafah, yang didasarkan kepada bagaimana kedekatan dan takaruh seorang hamba kepada Allah, sang pencipta. Jadi saya kira ada lagi Burhani, Burhani yang sangat mengandalkan keruntutan logika. Jadi saya kira dalam sejarah Islam sendiri kita melihat bahwa ternyata kegiatan penelitian ini menjadi bahagian yang mengiringi perjalanan dan kebesaran Islam itu sendiri. Karena itu, maka tidak ada alasan kita untuk kemudian mengatakan bahwa penelitian itu menjadi tidak penting dalam upaya kita untuk mengembangkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat kita. Saya kira tema penelitian hari ini kita akan coba mengupas tentang metodologi. Metodologi tentunya akan sangat terkait dengan cara, ilmu tentang cara, bagaimana kemudian agar penelitian yang kita lakukan itu menghasilkan atau mengantarkan kepada sebuah kesimpulan kebenaran yang sahih secara keilmuan. Bersama kita, Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Rahmadi. Beliau ini dokternya masih terasa hangat betul. Karena saya kira belum, sudah dua bulan Pak Rahmadi, belum saya kira. Belum. Mungkin hitungannya sekitar satu atau dua bulan. Jadi memang sangat fresh betul. Biasanya kalau orang yang baru-baru dokter ini, karena interaksinya dengan para penguji, para pembimbing itu masih sangat dekat, biasanya akan sangat terasa betul, terasa betul nuansa keilmuannya. Kita berharap dengan Pak Dr. Rahmadi, kita akan mendapatkan berbagai pencerahan-pencerahan terkait dengan metodologi penelitian, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, supaya bagaimana ke depan, di dalam kita melakukan penelitian-penelitian, tentunya akan sangat ditentukan penelitian itu kualitasnya pada metodologi yang digunakan. Kalau metodologi penelitiannya benar dan sahih, maka bisa dipastikan bahwa penelitiannya itu dan hasil dari penelitian itu akan bisa diperpegangi ketika metodologinya itu bisa dipanggungjawabkan secara ilmiah. Atas nama pimpinan fakultas, FEBI, Winsmatera Utara, kami mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang tertinggi-tingginya, yang setinggi-tingginya kepada para pengelola, manajemen research forum, dan khusus juga kepada prodi manajemen. Saya melihat tadi di flyer ada Ramadan seri 1. Kalau sudah dibuat seri 1, berarti ada seri-seri berikutnya. Dan sebagaimana kita ketahui MRF ini memang selama ini juga merupakan lembaga yang tadi dikatakan oleh Bu Sitya Aisyah mewadahi berbagai diskusi-diskusi, dan juga kebutuhan-kebutuhan risiko baik itu dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Saya bilang terakhir MRF melakukan kegiatan, saya persisnya lupa, tapi hari ini kemudian MRF tampil lagi dengan menyajikan diskusi-diskusi serial selama Ramadan. Insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan dari narasumber kita. Tentunya kita berdoa bersama, semoga para pengelola MRF dan juga narasumber diberikan kesehatan untuk tetap bisa konsisten melakukan tugas-tugas pengabdian dan pencerahan untuk pengembangan kualitas akademik dan melahirkan generasi-generasi intelektual yang berkualitas. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Feby Winsu, Bapak Dr. Muhammad Iyafiz M.A.J. yang memberikan arahan dan gunungannya serta membuka acara kita hari ini. yang saya note yang terpenting adalah bahwa penelitian ini adalah salah satu bentuk dari kita sebagai pelaku akademisi untuk menunjukkan eksistensi kita. Pelaku akademisi di sini tidak hanya dosen tapi juga teman-teman, adik-adik sebagai mahasiswa. Begitu ya Pak Dekan ya. Selanjutnya langsung saja kita mulai acara kita yang sudah kita tunggu-tunggu kepada Ibu moderator kita hari ini. Ibu moderator kita hari ini adalah Ibu yang suka bernyanyi walaupun bernyanyinya masih bernyanyi di kamar atau di kamar mandi gitu ya Bu ya. Untuk bisa memandukan acara kita kepada Ibu Hairina Tambunan MEI saya alihkan acara dan semoga acara kita berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari narasumber kita. Kepada Ibu Hairina, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih ya Bu Aisyah. Selamat bu. Selamat bu. Saya hormati dekan Kediuin di Muka Hukum Ramadan. Kemudian para wajah dekan Kediuin di Muka Hukum Ramadan. Saya hormati juga karena saya hidup dan sek dur Kediuin di Muka Hukum Ramadan. Terhubung. Akhirnya mohon suaranya sepertinya kurang kuat. Kurang ya? Ya. Sudah? Sudah nggak? Sudah. Terkhusus yang saya hormati Ketua Jurusan Manajemen Ibu Nurbaiti Candidat Doktor dan Ketakarik Jurusan Bapak Umar Iskan Kemudian Yang saya hormati juga Para dosen Febi Uwin Sumatera Utara Medan Yang saya hormati juga Ibu Ketua MRF Febi Uwin Sumatera Utara Medan Ibu Siti Aisyah Dan yang saya hormati dan tetap Masih saya banggakan selalu Di Sumpro itu narasumber kita Bapak Doktor Nur Ahmadi Hirahmadi NSI Kemudian yang Selalu di hati dan Masih tetap saya banggakan sampai saat ini Juga para adik-adik masih Sebuah Uwin Sumatera Utara Medan yang meluangkan waktu Untuk webinar kita hari ini Yang sangat luar biasa Selamat pagi semua Alhamdulillah melalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala alihi wasahdi ajumain wala alihi wasahdi ajumain wala alihi wasahdi ajumain wala alihi wasahdi ajumain apa kabar semuanya? ada Bukajur, apa kabar? saya harap semuanya sudah siap ya untuk menerima dan membahas materi di webinar hari ini yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali yaitu metodologi penelitian dan aplikasi referensi dan kita akan membahas materi ini dari narasunggur yang sangat luar biasa yaitu Bapak Dr. Nurahmadi Birahmadi MSI Bapak Dr. Nurahmadi Birahmadi MSI ini merupakan anak kedua ya Pak dari dua bersaudara iya, iya Bu beliau itu adalah lulusan baru saja lulus program doktoral e-money management usuh kemudian beliau juga merupakan salah satu dosen tetap di UIN Sumatera Utara Medan yang aktif menulis artikel ilmiah khususnya dengan pendekatan metode kuantitatif bisa kita cek melalui Google Scholar dan kita ya Pak ya kemudian beliau juga aktif menulis buku seperti buku pengantar manajemen keuangan lalu ada manajemen keuangan dan terakhir itu buku metodologi penelitian sudah pada punya semuanya? belum ya, dia sudah punya kemudian beliau juga aktif ini di beberapa organisasi dan asosiasi seperti Association of International Business and Professional Management kemudian beliau juga merupakan anggota dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia beliau juga anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan pengalaman beliau itu beliau pernah beberapa kali menjadi konsultan di PT WSK dan PT MD kalau di WSK itu financial consultant PT WSK ini PT apa ini Pak? PT Wira ya saya cuma lupa juga singkat tadi karena sudah lama sekali Wira Suriata gitu cuma saya cuma beberapa kali itu di bagian untuk masalah konsultan bagi finansial keuangan mereka biasanya kemudian beliau juga di PT MD sebagai quantitative research consultant itu manajemen development itu oh manajemen development ya sudah lama kali itu sudah lama ya Pak Pak kemudian saat ini beliau merupakan salah satu dosen tetap di UIN Sumatera Utara Medan dari tahun 2015 sampai sekarang itu tadi visinya yang sudah saya paparkan untuk mempersingkat waktu kita mulai saja mendengarkan paparan materi webinar hari ini dari Bapak Darat Sumber kita Pak Dr. Nur Ahmad D. Rahmanis MSI kepada Bapak kami persoakan dengan hormat terima kasih Ibu Moderator Ibu Hairina Tambungan pertama-tama yang saya hormati ya Bapak Dekan Feby Iwin Sumatera Utara Bapak Muhammad Yafis kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan Feby Iwin Sumatera Utara kemudian yang saya hormati juga kepada Ibu Ketua Prodi Manajemen Ibu Nurbaiti kemudian Bapak Sekretaris Prodi ya Muhammad Isan Haraf ya kemudian MC kita ada Ibu Siti Aisyah kemudian ada Ibu Ketua Prodi Manajemen yang saya hormati juga kemudian yang saya hormati juga kepada Kaju Sekjur ya kayaknya ada Kaju Sekjur juga disini kemudian ada juga beberapa dosen Feby Iwin Sumatera Utara dan yang saya sayangi juga kepada adik-adik kita mahasiswa kita yang telah hadir ya pada acara webinar hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan beberapa hal mengenai metodologi penelitian dan juga berkenan dengan beberapa alat analisis itu juga nanti berkenan dengan kira-kira kalau kita mau pakai metode ini alat analisis apa-apa sebagainya oke kalau kita bicara tentang metodologi penelitian sebenarnya kalau masalah waktu itu tidak akan pernah cukup karena kalau metodologi penelitian itu ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas bahkan untuk satu topik khusus saja itu bisa makan waktu seharian penuh untuk cerita metodologi penelitian karena saya pernah pernah kemarin itu cerita-cerita ngobrol-ngobrol hanya masalah bagaimana cara menentukan sampel yang benar itu bisa seharian kalau kita bicara metodologi penelitian itu hanya bagian sampelnya saja belum bagian yang lain kalau kita kalau kita bicara tentang metodologi penelitian waktu itu tidak akan pernah cukup jadi saya coba untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini menjadi hal yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebagai dasar sebagai dasarnya saja yang hal-hal yang paling tidak kalian itu tahu ini yang harus kalian miliki harus kalian kuasai sebelum kalian melakukan penelitian untuk level skripsi tesis ataupun disertasi untuk ke depannya kalau di Indonesia ada tiga tesis skripsi untuk S1 tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3 jadi untuk hal pertama sebenarnya ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian misalnya di level skripsi kemudian kita mencoba untuk disertasi adalah kita harus tahu dulu kira-kira penelitian yang akan kita coba buat ini itu levelnya apakah dia memang level yang bisa diakui setara dengan tesis setara dengan disertasi atau setara dengan skripsi karena banyak juga beberapa mungkin penelitian yang kita temukan kalau misalnya berdasarkan beberapa buku atau artikel yang sudah saya baca sebelumnya kan nanti itu ada beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa kita jadikan podoman untuk menilai apakah kira-kira penelitian ini dia masuk kategori levelnya itu kategori skripsi atau malah sebenarnya lebih tinggi malah lebih tinggi lagi disertasi atau malah lebih rendah lagi kalau misalnya kalau ada namanya tugas akhir untuk D3 gitu kan ada model-model skripsi itu yang mendekati ke tugas akhir di level D3 atau malah ada yang model skripsi itu mendekati level di tesis jadi dari sekian banyak buku dan artikel yang saya coba cari antara perbedaan itu ada beberapa hal yang saya ketemukan itu yang beberapa sepakat gitu dalam untuk mencari perbedaannya oke ini gambaran khasnya jadi ada sekitar kalau ini paling cuma dari 5 ya sebenarnya ada banyak saya coba singkat saja itu pertama dari aspek permasalahan bagaimana cara mereka menguraikan atau menemukan atau mengklasifikasikan atau menjabarkan masalah-masalah yang ada di dalam fenomena kemudian mereka uraikan dalam bentuk penelitian kalau untuk skripsi itu levelnya hanya sebatas dapat diangkat dari pengalaman empirik dan cenderung tidak mendalam pengalaman-pengalaman empiriknya maksudnya pengalaman-pengalaman yang terjadi di situ penelitian sendiri atau pengalaman yang dirasakan oleh situ penelitian sendiri juga boleh kemudian di tesis tidak hanya dia bisa diangkat dari pengalaman empirik tapi secara teoretik juga harus mendalam selain diangkat dari pengalaman empirik untuk level tesis teori juga dikaitkan dalam hal ini untuk kira-kira menjustifikasi apakah kebenaran dari fenomena ini sesuai dengan teori atau tidak atau bahkan malah ada beberapa tesis yang dia mempermasarkan teori yang berkembang di dalam sebuah keimuan ada juga mulut seperti itu nah kalau untuk disertasi bedanya kalau skripsi dan tesis kan berbeda tidak terlalu mencari ada level berbedanya itu ketika diangkat di disertasi kalau di disertasi yang diangkat luar itu adalah teoretiknya baru dimasukkan fakta-fakta empirik yang bersifat mendalam kenapa harus teorinya terlebih dahulu karena ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh peneliti-peneliti dari level di disertasi yaitu adalah kalau dia tidak harus menemukan teori yang baru dia harus bisa memberikan sebangsi yang baru dalam teori tersebut itu kenapa diangkat di dalam masalah awal di dalam disertasi itu adalah teorinya dulu kemudian masuk ke fakta lapangan dan empiriknya beda dengan model skripsi dan tesis dia mainnya di empiriknya dulu baru dia cenderung masuk ke teorinya sebagai justifikasi kebenaran terhadap ketika kita mengatakan ini salah dan ini benar terlepas dari nanti bagaimana kita caranya mengidentifikasinya berdasarkan banyak metode kalau kita misalnya mau mempermasalahkan atau menemukan masalah itu kan ada banyak metode caranya yang paling gampang itu yang itu dengan cara membandingkan antara teori dengan kenyataan yang kedua dengan cara membandingkan antara harapan dengan kenyataan itu cara yang paling gampang kalau misalnya teori dengan kenyataan itu lebih gampang misalnya dapat teori A punya pengaruh terhadap B ini sebelumnya saya konfirmasi dulu ya karena saya modelnya penelitian yang sifatnya lebih ke arah kuantitatif maka ini mungkin pembahasannya lebih kuat ke kuantitatif daripada ke kuantitatif oke saya kembali ke tadi misalnya teori katakan misalnya A punya pengaruh terhadap B tinggal dibandingkan saja dengan kenyataan yang ada apakah sesuai dengan teori atau tidak kalau tidak sesuai maka bisa kita angkat sebagai masalah gitu saja yang kedua misalnya dengan harapan dan kenyataan misalnya kalau A nya baik seharusnya B nya juga itu baik tapi kenyataannya tidak ternyata yang harapan tadi tidak sesuai misalnya setelah A nya baik kenapa B nya tidak baik itu juga bisa diangkat menjadi masalah itu adalah dua metode dari banyak metode yang ternyata bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah di dalam Indonesia yang paling gampang buat tadi aspek kedua adalah berkenan dengan original penelitian untuk skripsi masih levelnya adalah berupa replika penelitian replika itu lebih kepada misalnya kita bisa katakan melanjutkan penelitian sudah ada atau meneliti uang penelitian sudah pernah dilakukan itu level skripsi nah beda dengan tesis kalau tesis lebih diutamakan yang dia original artinya apa beberapa kampus masih wajar atau beberapa buku dan artikel saya baca mereka masih mendapat bahwa masih dimungkinkan atau dibolehkan untuk level tesis itu modernnya replika tapi tidak diajurkan mereka lebih menambahkan yang sifatnya original beda dengan disertasi disertasi ini tidak boleh sifatnya replika atau melanjutkan penelitian sudah ada tapi dia wajib harus original atau dia harus original dalam hal ini misalnya untuk level disertasi mereka harus punya sesuatu yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam hal misalnya mencoba untuk mengembangkan teori yang belum ada atau membuat teori baru atau membuat model baru ini ramahnya bukan di level skripsi tapi di level disertasi oke kemudian ada aspek kebaruan aspek kebaruan ini ya tadi seperti yang bilang tadi berkena dengan originalitas di skripsi tidak wajib karena mereka modelnya rata-rata level skripsi itu replika kemudian untuk diutamakan bukan berarti tidak boleh kemudian untuk disertasi itu wajib nah kemudian yang asli berikutnya adalah rujukan ini yang paling terasa untuk level penelitian skripsi disertasi dan disertasi beberapa sepakat untuk skripsi ada yang bilang 20 ada yang bilang 25 saya ambil yang minimal ini adalah rujukan rujukan atau kata kata bahasanya adalah data pustaka yang harus dimiliki oleh penelitian mencoba di level skripsi untuk skripsi 20 dan disertasi itu 60 nah masalahnya ada beberapa yang beranggapan bahwa rujukan ini tidak masuk buku yang 20 ini ada yang mengatakan 20 ini tidak masuk buku dalam artian bahwa 20 ini adalah referensi penelitian terdahulu untuk level skripsi kalau di kita kan biasanya kita 5 mungkin sudah okekan gitu kan gak apa-apa 5 tapi itu beberapa orang atau beberapa artikel yang saya baca ada yang mengatakan minimal 20 referensi penelitian terdahulu ada juga disitu menyebutkan 20 itu adalah daftar bacaan baik itu penelitian dalam hal ini jurnal ataupun buku ini yang paling terasa waktu saya baca beberapa skripsi beberapa mahasiswa ada yang dia tidak sampai di 20 saya rasa ada cuma 17 sampai 15 itu dia salah satu kalau dia disertasi 60 bahkan kalau disertasi saya kemarin untuk bahkan datar pustakanya hampir mencapai 20 halaman karena diminta 60 kemarin diminta 50 jurnal sebenarnya kemarin 55 itu beda lagi dengan buku itu untuk rujukan dan datar pustaka untuk skripsi tesis dan disertasi kemudian untuk hasil penelitian antara skripsi tesis dan disertasi untuk skripsi hasil penelitian yang dikemukakan berdasarkan data ini nah ini hanya sebatas data misalnya gini skripsi data di all data dimasukkan diolah di analisis kemudian dibahas berdasarkan data yang sudah ada itu level skripsi namun kalau misalnya dia sudah selain data itu dibahas kemudian data itu dibandingkan dengan penelitian berikutnya itu masuk kategori bisa dia ranahnya ke tesis apa yang dibandingkan dari penelitian dahulu misalnya ini menjadi salah satu syarat di tesis waktu itu saya dianjurkan ketika mencari reflexi atau penelitian dahulu itu membuat dua kategori satu kategori penelitian penelitian yang dia hasilnya itu sesuai dengan teori dan hasilnya itu tidak sesuai dengan teori nah kedua bagian ini kemudian akan dibahas di dalam pembahasan kalau misalnya ada penelitian yang tidak sesuai dengan hasil penelitian itu nanti akan dibahas apa yang menyebabkan hasil penelitian itu berbeda itu sudah ranahnya ke tesis nah sampai ke level berikutnya adalah memasukkan teori itu masuk ke ranah di skripsi tadi hanya kebatas membahas data ini kira-kira cara melihat kira-kira yang kita kerjakan itu apakah sudah minimal mencapai hal-hal yang sudah ditentukan oleh beberapa buku atau artikel untuk masuk kategori skripsi atau malah belum sebenarnya saya kira seperti itu walaupun nanti kalau misalnya kalian melanjut ke level disertasi ini bisa menjadi salah satu rujukan kalian untuk melihat apakah penelitian kalian ini sudah levelnya disertasi atau sebenarnya masih level di tesis saya kira seperti itu untuk pengetahuan dasar sebenarnya bagi beberapa penelitian-penelitian yang dapat melakukan penelitian di preskripsi jadi sering diabaikan oleh beberapa mahasiswa kita berikutnya hal-hal yang harus kalian tahu adalah metode penelitian ini yang sering kedapatan mereka tidak tahu penelitian mereka lakukan itu masuk kategori apakah model menelitian kualitatif kuantitatif atau sebenarnya masuk kategori mixed method banyak penelitian disini yang saya ketemukan kayak kemarin itu ada yang dia mulai dari kepala ke tengah itu dia cerita kualitatif tapi masuk ke metode lagi penelitian sebenarnya hal-hal yang berdasar yang harus kalian tahu terlebih dahulu kalian coba untuk membuat penelitian baik itu level skripsi pesis maupun disertatif ketahui dulu kalian model penelitiannya yang model kualitatif kuantitatif atau mixed method oke untuk definisi ini saya ketik saja supaya tidak terlalu lah juga ngobrolnya jadi untuk penelitian kualitatif itu definisinya ada beberapa definisi yang saya baca saya ambil dua saja yang pertama penelitian kualitatif itu model penelitian yang jenis penelitian yang berusaha memahami kemudian menaksirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri ini menjadi salah satu dasar kenapa banyak orang-orang peneliti yang meragukan hasil penelitian kualitatif mereka memahami bahwa kalau ini pendapatan dari beberapa artikel yang saya baca mereka memahami bahwa kalau misalnya hasil penelitian itu berdasarkan perspektif penelitian itu sendiri lalu bagaimana mereka bisa menjentifikasi kebenaran dari hasil penelitian yang dia sifatnya terlalu subjektif tidak objektif berdasarkan beberapa asumsi atau kriteria yang telah disepakati bersama seperti model penelitian kualitatif itu yang saya baca dari beberapa buku dan artikel kemudian ada juga yang mendefinisikan penelitian kualitatif itu penelitian yang bersepat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif sementara analisian teori di dalam penelitian kualitatif ini dimanfaatkan hanya sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan faksa di dalam penelitian kualitatif bukan sebagai justifikasi kebenaran dari hasil penelitian atau malah menolak teori seterusnya di penelitian kuantitatif kemudian untuk definisi kuantitatif penelitian kualitatif saya ambil dua ada yang mendefinisikan penelitian kualitatif itu penelitian sifatnya menginvestigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan melakukan teknik statistik matematik dan komputer itu tadi syarat penelitian kualitatif adalah data itu harus bisa diukur dan dianalisis sebagai komputer menurut definisi dari yang mencoba menelitian sini kemudian ada definisi lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu adalah sebuah penelitian yang dia menjelidiki tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variable-variable kemudian diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar atau salah itu penelitian kualitatif jadi tidak hanya untuk menguji bagaimana fenomena yang ada di lapangan secara kualitatif dia juga menguji kebenaran dari teori yang ada makanya nanti ada bahasanya importasi terima teori sesuai teori tidak sesuai kemudian ada mixed method mixed method ini seperti kita ketahui bersama ini model penelitian yang dia mencoba untuk mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian biasanya digunakan ini dengan harapan agar diperoleh data yang lebih komprehensif valid reliable dan lebih objektif mengingat tadi ada definisi yang mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif yang sifatnya itu terlalu subjektif karena berdasarkan penilaian penelitian itu sendiri maka ada beberapa penelitian mengombinasikan dengan penelitian kualitatif agar ini alur penelitian skripsi sebenarnya tidak cerita skripsi saja baik skripsi tesis maupun disertasi itu alurnya sama dimulai dari pendahuluan kemudian masuk ke landasan teori metodologi analisis pembahasan kemudian penyimpulan untuk pendahuluan yang terlepas dari gaya lingkung masing-masing fakultas itu biasa terdiri dari latar belakang masalah nantinya kemudian dia cerita tentang rumusan masalah atau rumusan penelitian kemudian dia cerita tujuan penelitian kemudian masuk ke manfaat penelitian terlepas dari nanti mungkin ada beberapa skripsi yang kalian temukan dia masuk menambahkan ada bagian identifikasi masalah kemudian batasan masalah kemudian masuk ke landasan teori landasan teori ini biasanya sama semua isinya biasanya kajian teori yang digunakan peneliti di dalam penelitiannya kemudian disitu juga masuk nanti ada penelitian terdahulu ada yang menyebutnya penelitian terdahulu ada yang menyebutnya penelitian relevan kemudian nanti disitu masuk kerangka teori sebenarnya ada yang berpendapat bahwa sebenarnya bukan kerangka teori tapi kerangka berpikir kemudian jadi ada nanti kerangka teori kerangka operasional dan kerangka konseptual kemudian metodologi penelitiannya kalau ibaratkan ini apa saya bilang ya sebuah restoran maka metodologi itu adalah dapurnya disini kita bisa melihat berupa alat-alat yang digunakan oleh seorang peneliti berkenaan dengan bagaimana cara dia menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah diajukan di dalam perumusan masalahnya kemudian analisis dan pembahasan ini berupa tentang hasil analisis data dan membahas data dan akhirnya masuk kesimpulan dan jadi satu buah skripsi spesies dan mempunisitasi pada umumnya sama alurnya sama untuk level skripsi kita coba bahas dulu satu pendahuluan seperti saya bilang tadi saya ambil yang paling banyak ada lepas dari ada identifikasi masalah karena beberapa kampus saya rasa ada yang tidak memakai itu alasannya karena sebenarnya identifikasi masalah itu sudah ada di dalam masalah-masalah jadi tidak perlu diuraikan kembali tapi ada juga yang dia diuraikan kembali di dalam bagian identifikasi masalah dengan bentuk poin per poin untuk mempermudah membaca memahami kira-kira apa saja masalah-masalah yang tergantung di dalam terbakar masalah oke jadi ini bagian pertama dari apa untuk skripsi ya ketika kita membuat skripsi bagian pertama yang harus kita buat adalah pendahuluannya pendahuluannya itu tadi terdiri dari pertama masuk kategori latar bakar masalah oke latar bakar masalah terlepas dari bentuk susunan dan kerangka ya karena nanti ternyata kalau kita cerita kerangkanya saja ada beberapa pendapat yang saya temukan ada yang dia mengatakan bahwa kerangka kerangka dalam latar bakar masalah itu bentuknya segitiga terbalik ada yang bilang seperti itu ada yang bilang bentuknya seperti sebuah gitar spanyol segitiga terbalik itu maksudnya adalah dia ceritanya dari umum kemudian merucut ke kurus ke khusus gitu umum khusus tapi ada juga yang dia seperti gitar spanyol dia menggambarkan seperti misalnya agak meluas di kepala kemudian mengerucut di tengah dan kemudian mengembang lagi di akhir terlepas dari semua dan juga terlepas dari urutan karena ada beberapa yang dia yang saya baca kalau misalnya content quantitative ya kan nanti ada variable x ada variable y ada dia yang diawali dari variable y nya kemudian masuk ke variable x nya ada dia yang dimulai dari variable x nya dulu kemudian masuk ke variable y nya gitu kira-kira lepas dari semua itu karena beda-beda dimana kalian baca misalnya antara kalian baca skripsi-skripsi di BKB dengan skripsi di kampus lain itu gayanya berkadang beda tapi disini saya coba berikan informasi beberapa hal yang dia paling tidak mensyaratkan harus ada di dalam latar belakang masalah harus ada di dalam latar belakang masalah atau artinya ketika ini salah satu ini tidak ada itu akan membuat pembaca bingung contoh misalnya disini salah satu yang harus ada di dalam latar belakang masalah adalah urgensi atau dalam hal ini kepentingan pentingnya topik tersebut untuk diteliti contoh misalnya kita mau meneliti tentang kualitas kinerja karyawan di sebuah perusahaan misalnya ketika ada sebuah topik yang membahas tentang kinerja karyawan sebuah PT hal pertama yang muncul di dalam benar orang yang akan baca penelitian kalian adalah ide munculnya si peneliti ketika dia ingin peneliti berkenaan dengan topik ini apa apa urgensinya apa pentingnya topik ini harus diangkat dengan penelitian itu sebenarnya posisinya ketika kita cerita di latar belakang masalah posisinya di awal di awal bab itu dia cerita tentang berkenaan alasan atau reason-reason dari si peneliti ketika dia mencoba untuk mengangkat penelitian berkenaan dengan topik tersebut kemudian ini topik ya kita belum cerita nanti judul ya karena judul peneliti sebenarnya dibangun setelah semua ini tersusun dengan baik baru masuk ke judul kita cerita topiknya dulu kemudian ruang lingkup penelitiannya kira-kira di dalam penelitiannya ini dia ruang lingkupnya sebatas mana itu juga harusnya dibahas atau misalnya dari topiknya dia cerita tentang kinerja karyawan tapi dia tidak tahu kinerjanya kinerja karyawan yang mana karena mana dia di PT mana atau misalnya bank-bank itu kan terjadi dari beberapa divisi-divisi ya ada nanti bagian misalnya ada kemudian nanti bagian marketing kemudian ada bagian CS dia mau mau lihat uang lingkup kinerja karyawan yang mana itu juga harusnya dipertimbangkan dan diperjelas juga di dalam BBM kemudian hal yang harus ada di dalam terbagi masalah adalah fenomena yang berkaitan dengan topik yang diteriti ada apa kinerja dengan karyawan sana kemudian berdasarkan fenomena itu ada bahasa yang mengidentifikasi masalah dari fenomena yang sedang diteliti misalnya kan tadi kan fenomenanya tentang kinerja kemudian di bawahnya itu seharusnya ada beberapa identifikasi-identifikasi yang menyatakan bahwa adanya masalah berkenaan dengan fenomena-mena yang diteliti misalnya kinerja mereka buruk dan seterusnya untuk masalah identifikasi tadi seperti saya bilang ya ada dua cara dua cara tadi seperti misalnya kita membandingkan teori dengan kenyataan ini yang paling mudah ya terlepas dari ada empat ada yang bilang empat ada yang bilang enam tadi cuman yang saya pahami yang paling mudah itu dua ini dan yang paling gampang melihatnya dari dua ini dia teori kemudian dia kenyataan sesuai dan tidak sesuai kalau tidak sesuai maka ada masalah selesai yang kedua harapan kenyataan kalau tidak sesuai maka selesai lalu bagaimana ceritanya kalau misalnya harapan sesuai dan kenyataan itu imbaratkan seperti kalian dalam kondisi sehat sehat saja baik-baik saja kemudian kalian datang ke rumah sakit yang tadi impus itu makanya jadi gitu hasilnya karena rumah sakit itu biasanya orang yang sakit itu baru bisa dicek atau dianalisis kemudian diberikan obat tapi kalau misalnya tidak ada masalah sebaiknya tidak direkomendasikan untuk diselusi karena dalam kondisi baik-baik saja bahkan dokter pun tidak mau periksa pasien dalam kondisi yang berapa kemudian hal berikutnya yang harus ada di dalam terbakar masalah adalah teori yang digunakan teori yang digunakan kemudian logika berpikir dan penelitian pendahulu tiga ini digunakan biasanya di dalam terbakar masalah sebagai penguat justifikasi kita nanti ketika kita mencoba melakukan penelitian yang mencoba untuk menjelaskan fenomena atau hubungan atau keterkaitan dan masalah dalam penelitian jadi semua bahasa-bahasa yang kita coba uraikan misalnya si A punya pengaruh dengan si B itu harus ada beberapa hal yang bisa menguatkan penyataan kita tadi salah satunya bisa dari teori menurut teori memang benar A itu punya pengaruh antara B dan itu didukung dari beberapa penelitian yang menunjukkan kebenaran bahwa ada pengaruh antara A dan B kemudian bisa disambung dengan logika berpikir dari penelitian sendiri jadi ini ya ini adalah lima hal yang lima ya lima hal yang harus ada di dalam latar belakang masalah jadi ketika nanti kalian mau buat skripsi ataupun tesis dan interpretasi ini daftar checklist yang harus kalian checklist di dalam latar belakang masalah apakah semua latar belakang masalah kalian mencakup kelima ini atau tidak kalau tidak itu akan membuat pembaca bingung misalnya salah satu saja hilang kayak saya bilang tadi ruang lingkup penelitiannya gak jelas dimana kalian gak tahu penelitian karyawan mana itu menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang baca ini kenomenanya berkenan apa dan dimana kenomenanya ini kemudian teori tidak ada misalnya ini teori yang mendukung pernyataan ini apa jadi ini paling tidak syarat minimal terlepas dari hal-hal yang lainnya nantinya karena kalau kita baca artikelnya bukunya sebenarnya banyak hal-hal yang harus dipenuhi di dalam masalah tadi saya baca saya coba papatkan yang minimalnya saja jadi lima ini ini juga bisa menjadikan masukan bagi mahasiswa dari kita yang manajemen ketika mencoba untuk membuat skripsi jadi sebelum memasuk ke ujian proposal pastikan dulu kelima ini punya insya Allah kalau sudah ada kelima ini aman itu berarti karena biasanya kalau penguji itu nanya gak jauh-jauh dari ini biasanya apa pentingnya penelitian kemudian diteliti dimana apa masalahnya kemudian pakai teori apa dan seterusnya itu di sini oke berikutnya setelah kita selesaikan masalah kita masukkan paling tidak minimal kelima ini ada di dalam masalah kita kita bisa lanjut ke proses berikutnya yaitu membuat perumusan masalah ada banyak sebutan perumusan masalah ada yang mengatakan perumusan penelitian ada perumusan masalah ada research question adalah research problem beda-beda beda saya bilang sih beda kampus beda ya oke untuk definisi research problem atau resumusan masalah memiliki arti ada sebuah remusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada baik itu yang ditanyakan kedudukannya maupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain itu remus dengan bentuk-bentuknya itu secara umum ya kita umumnya saja dulu secara umum dia terbagi menjadi tempat ada remusan masalah deskriptif itu remusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri itu biasanya mode-mode variable kemudian ada remusan masalah komporatif ini remusan masalah yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda ini mode-mode penelitian komporatif kemudian ada remusan masalah asosiatif nah untuk asosiatif ini terbagi jadi tiga hubungan simetris kausal dan interaktif simetris ini hubungan antara dua variable atau lebih yang kebetulan muncul secara bersama kemudian untuk kausal ini modelnya sebab-akibat apa sebabnya terjadinya perubahan terhadap A kemudian apa akibatnya dari perubahan tersebut kemudian interaktif ada bahasanya asip lokal kemudian timbal bali saya lebih suka mengatakan timbal bali hubungan timbal bali artinya apa ini model kuantitatif biasanya kalau misalnya kita melihat pengaruh antara A dan B ternyata setelah di analisis tidak hanya A bisa mempengaruhi B tapi B juga bisa mempengaruhi A contoh lain yang paling sederhana itu karena saya orang keuangan itu biasanya hubungan timbal bali ini sering terjadi pada model-model penelitian keuangan contoh misalnya antara kinerja keuangan dengan harga saham secara teori katanya kalau keuangan perusahaan semakin baik sahamnya seharusnya semakin tinggi tapi ternyata hubungannya timbal bali tidak hanya keuangan bisa membuat saham itu tinggi tetapi saham yang rendah itu juga bisa menyebabkan kinerja keuangan itu juga rendah jadi dia saling pengaruh itu ya dari kemurusan masalah bentuk-bentuknya kemudian untuk masalah masalah lagi sebenarnya ketika kita mencoba untuk melihat kira-kira penelitian kita ini kuali atau kuanti salah satunya bisa dilihat dari rumusan masalahnya kalau ini sedikit sedikit clue ya bagi kita-kita yang coba atau menelitian biasanya rata-rata kalau penelitian itu kuantitatif rumusannya itu selalu diawali dengan kata kenapa harus apakah karena nanti justifikasinya adalah ya atau tidak misalnya apakah anda sudah makan nanti justifikasinya sudah atau belum beda lagi dengan model penelitian kualitatif yang sifatnya mengharuskan si peneliti untuk menjelaskan baik secara proses maupun secara fenomena-mena lagi misalnya contohnya bagaimana kinerja karawan di PTX nah dalam hal itu peneliti diharuskan untuk menjelaskan dari dia bagaimana menjawab nanti menjelaskan bagaimana sebenarnya kinerja di PTX terutama karyawannya jadi prosesnya dijelaskan model penelitian kualitatif jadi gampangnya gitu tadi ya gampangnya terlepas dari beberapa hal-hal berkaitan dengan bentuk-bentuk menelitikan cara untuk melihat bagaimana misalnya apakah penelitian kita kualitas atau panti tinggal lihat di dua ini saja rata-rata rata-rata kecuali nanti mungkin ada model metode misalnya tidak hanya melihat dari sisi pertanyaan kuantitatif tapi juga memajukan pertanyaan kualitatif di bawahnya setelah kita selesai dengan termusan masalah berikutnya kita selesaikan masalah tujuan penelitian tujuan penelitian ini didefinisikan benar lebih kepada mengapa penelitian itu dilakukan tujuannya untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan suatu atau memprediksi suatu situasi kalau beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan itu secara umum terbagi menjadi tiga yaitu eksploratif dengan tujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru ini biasa levelnya kalau saya rasa untuk level-level tesis atau disertasi kalau verifikasi ini mungkin saya rasa kalau saya baca kemarin itu ini levelnya untuk tesis maupun skripsi karena tujuannya untuk menguji suatu teori sudah ada teori itu cuma di uji saja kalau itu selesai kemudian development itu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian sudah ada jadi fontul yang ada itu diteruskan kemudian dikembangkannya juga mungkin levelnya ada skripsi biasanya tujuan masalah atau tujuan penelitian itu searah atau sejalan dengan umusan penelitian gampangnya searah itu dari segi jumlah jarang sekali saya temukan di beberapa penelitian yang jumlah tujuannya itu lebih banyak daripada umusan penelitian mereka kalau tujuan satu umusnya biasanya tujuan itu itu rumutannya berdasarkan acuannya dari rumusan penelitian rumusan penelitian acunya dari kata belakang masalah jadi dia berkesenabungan sampai ke tujuan penelitian setelah tujuan akan selesai masuk ke berikutnya itu manfaat penelitian itu manfaat penelitian sebenarnya ada banyak sih sebenarnya yang saya disampaikan tapi saya pangkas jadi dua saja itu ada manfaat teoretis dan manfaat saktif manfaat teoretis ini berlatar dari tujuan penelitian saktif untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut atau malah membatalkan teori jadi suatu teori misalnya kita katakan kita ketemu masalah ternyata ada suatu fenomena yang tidak sesuai dengan teori teori bilang A itu bisa mempengaruhi B artinya perubahan karena B itu dipengaruhi oleh A tapi fenomenanya tidak ada maka ini harus terditi karena ada problem di dalam teorinya ini sehingga nanti artinya apakah kita bisa memperbedikasi bahwa ternyata teori ini tidak berlaku di sini sehingga di buger kemudian ada manfaat praktis manfaat berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis jadi misalnya ada masalah nilai masyarakat rendah maka manfaatnya adalah bagaimana caranya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai masyarakat itu manfaat praktis itu sederhananya selama manfaat selesai kita masuk ke sesi berikutnya lansian teoretis kalau tadi pendahuluan itu ceritanya bab 1 lansian teoretis ini masuknya ke bab 2 pada umumnya lansian teori itu terdiri dari 4 bagian kalau ini cerita kekuantitatif kalau kualitatif jarang sekali saya temukan apakah hampir tidak pernah model kualitatif kualitatif memakai hipotesis karena hipotesis itu harus diuji jadi model kualitatif ini jarang sekali memakai pengujian-pengujian seperti model kualitatif jadi nanti ada namanya kajian teori kemudian masuk ke penelitian halapan sebenarnya dahulu tapi ada yang bilang penelitian kemudian ada kerangka penelitian kemudian ada hipotesis kita masuk ke bagian pertama kajian teoretis terlepas dari bentuk susunan seperti terbakar masalah yang dia nanti dari Y dulu ke X di kajian teoretis juga ada susunan-susunannya apakah dia nanti dibahas secara teori dari Y-nya dulu kemudian ke X atau X-nya dulu baru ke Y-nya atau yang dibahas itu dari grand teorinya dulu kemudian masuk ke apply teorinya itu dia lepas dari bentuk susunannya karena beda saya bilang tadi beda kampus beda bentuknya namun di sini adalah tiga hal kalau dari buku yang saya baca dan beberapa artikel ada yang mengatakan dua saja sudah cukup yaitu kajian teori yang baik itu ketika dia mencakup ontologi kemudian epistemologi itu saja cukup tapi ada yang mengatakan akan lebih baik jika dia include di dalamnya adalah aksiologi ontologi ini kalau dalam falsafanya adalah kebenaran tapi ada yang mengatakan dia sebuah hakikat artinya gini kita meneliti tentang suatu teori misalnya motivasi maka keberadaan motivasi itu sebenarnya apa hakikatnya dia itu apa kalau bahasa sederhananya yang bisa kita coba untuk terjemahkan ini ceritanya definisi nah gitu dia terus lebih sederhananya lagi supaya kita bisa jampang ngomongannya jadi kalau misalnya kita baca skripsi atau penelitian kita lihat kajian teorinya bagian yang dia membahas definisi misalnya motivasi adalah misalnya seperti itu kan penciptanya hakikat dari motivasi itu apa sih sebenarnya itu sebenarnya randanya dalam kategori ontologi itu dia oke terlepas dari itu ada epistemologi ini berkenaan dengan pengetahuan misalnya kalau di buku falsafah yang saya baca dia penaksirkan epistemologi ini adalah pengetahuan yang sudah kita ketahui itu agak susah sebenarnya kita mencerjemahkan maksud dari pengetahuan yang sudah kita ketahui tapi beberapa artikan mengatakan bahwa itu sebenarnya randanya kalau misalnya kita cerita teori misalnya kita kembali ke motivasi tadi kalau misalnya disitu ada bahasa misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi nah ini dia mengklasifikasikan ini adalah bagian dari epistemologi di dalam kajian teoritis atau waktu mempengaruhi motivasi kemudian dimensi motivasi kemudian nanti kan dimensinya kan ada dua yang misalnya ada intrinsik etimsik misalnya gitu kemudian ada nanti indikatornya itu masuk kategori epistemologi dia menganggap bahwa semua hal yang diluar dari cerita definisi sebuah teori itu masuk ke dalam epistemologi nah kemudian ada namanya aksiologi aksiologi ini ini berkenaan dengan nilai-nilai teorinya di artikel yang saya baca ini biasanya bersumber dari Al-Quran atau Hadis atau hal-hal berkenaan dengan keagamaan dan ini sering hampir banyak ditemukan di skripsi-skripsi atau penerian penerian reportasi tersebut untuk universitas Islam yang lebih kekontas dengan agamanya seperti mahasiswa kita skripsi rata-rata mereka cenderung mengeluarkan beberapa hadis-hadis berkenaan dengan teori itu dikatakan menurut yang saya baca itu adalah nilai-nilai berhubungan dengan teori makanya sebenarnya saya agak suka 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 sekali dengan kajian teori yang dimiliki anak-anak mahasiswa kita karena mereka sudah mencakup ketiganya dan ini jarang ditemukan di beberapa penerian-penerian lain yang dia cenderung tidak masukkan nilai-nilai dari teorinya dari sisi keagamanya akun seperti di kampus lain kampus lain itu rata-rata cuma yang sebatas di antologi kemudian epistemologi jarang mereka ada di bagian antologinya karena dikatakan bahwa ketika 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 ini mencakup maka teori yang baik kemudian kita masuk ke dalam penerian-penerian terdahulu dan sebagainya penerian-penerian adalah sesuatu yang memiliki kaitan hubungan erat dengan masalah atau sesuatu yang dibahas sebenarnya ada yang bilang ini penerian terdahulu ini adalah penerian-penerian yang memiliki topik topik yang diteliti itu sama dengan ada yang mengatakan bahwa dari segi variablenya harus sama kalau misalnya beda ada yang bilang kalau beda itu dia tidak masuk kata gue aja misalnya variablenya sebenarnya gampang aja sebenarnya tinggal cari beberapa penerian-penerian yang dia meneriti tentang topik yang sama tapi ada yang juga mengharuskan bukan topik yang sama tapi penggunaan variablenya juga memang harus sama itu dia ada beberapa prinsip perbedaan disini tentang sebenarnya penerian bagaimana ada yang mengatakan penting topiknya sama yang mau dia variablenya beda sama misalnya seliti tentang harga saham yang penting dia juga seliti tentang saham mau dia punya banyak variable mau dia cuma analis harga saham saja tapi ada juga yang mengharuskan bahwa tidak hanya topiknya tapi variable yang digunakan juga harus tetap penerian kalau ditanya berapa jumlah minimalnya seperti yang saya menurutkan tadi kalau kita mau cerita yang 20 tadi itu sebagai penerian yang terdahulu maka siapkan 20 tapi kalau misalnya itu menjadikan sebagai hanya menjukan bacaan sebenarnya ada yang mengatakan kalau yang kemarin itu ada yang bilang 5 minimal 5 7 sampai dengan 9 itu sudah bisa untuk skripsi kemudian untuk testis itu untuk penerian dahulu ada yang mengatakan bahwa di angka 15 sampai di angka 25 penerian di angka 35 sampai seterusnya karena kemarin saya diminta 55 lebih banyak juga dan itu bacaan ya daftar bacaan artinya dia itu dibaca bukan hanya sebagai lampiran karena banyak beberapa pemelitian yang dia bukan hanya sekedar dimasukkan saja bukan hanya sekedar tidak dibaca tapi bahkan tidak dimiliki ini yang perlu harus di cross-check lagi kira-kira mereka punya enggak itu karena saya kemarin diminta 55 itu di printout dan diminta ini bukti-bukti yang sudah menunjukkan bahwa ini sudah saya baca paling tidak bisa dipunyai filenya setelah kita selesai menyusun kerangka terdahulu maksud berikutnya ada kerangka berpikir untuk kerangka berpikir ada yang mengatakan kerangka berpikir itu terbagi menjadi dua banyak sebenarnya yang bilang kerangka berpikir itu terbagi dua tapi kebetulan saya ketemu ada yang bilang tiga makanya saya agak menarik juga walaupun setelah saya baca ternyata kerangka operasional dan kerangka konseptual itu memiliki kemiripan yang sama tidak sebenarnya kerangka teori itu semuka menjadi kerangka teori dan kerangka konseptual untuk definisinya kerangka teori itu bisa ditangkatkan kerangka yang di dalam menegaskan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan fenomena yang di itu saja sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang sedang didilip mengenai teori menegaskan teori beda dengan kerangka operasional dan kerangka konseptual Kalau kerangka operasional ini, kerangka yang didalamnya menjelaskan mengenai variable yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih. Kemudian menunjukkan adanya hubungan antara variable tersebut. Hampir sama dengan kerangka klasitual. Kerangka klasitualnya, kerangka yang didalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat dalam ansumsi teori, serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Jadi sebenarnya, saya tidak tahu apakah kita bisa menerapkan di skripsi kita atau tidak. Di beberapa skripsi yang saya baca, penelitian, itu mengatakan bahwa ketika kita membangun kerangka berpikir, hal yang harus pertama kali kita buat itu adalah kerangka teorinya dulu. Baru muncul kerangka konsep atau kerangka operasionalnya. Jadi mereka mengatakan bahwa dasar munculnya gambaran kerangka konsepual di dalam penelitian itu adalah berdasarkan dari kerangka teorinya. Nah kerangka teorinya ini bisa dia letaknya berbarengan dengan kerangka konsepual, bisa letaknya, ini gabung, bisa dia letaknya terpisah. Ada penelitian yang kerangka teorinya itu dijelaskan terlebih dahulu di dalam lansin teori, kemudian baru dia gambarkan kerangka konsepualnya itu di dalam kerangka berpikir. Tapi itu jarang saya temukan di penelitian skripsi ya. Biasa lebih banyak itu sering ketemunya di level skripsi dan di sertasi. Tapi alangkah akan baiknya ya kalau level skripsi itu ada model seperti ini. Saya kasih contoh gambaran yang dia penelitian menggambungkan antara kerangka teori dengan kerangka konsepual menjadi satu bagian yang gelas. Oh tidak ada ya? Oh itu ternyata dia letak satu lagi ya. Seharusnya ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya saya jelaskan aja, saya lupa masukkan. Jadi model-model kerangka teori yang digabung dengan kerangka konsepual itu modelnya, dia bahas dulu di situ berkenaan dengan grand teorinya. Artinya apa? Dia di situ membentuk kira-kira grand teori-grand teori yang akan digunakan dalam penelitian itu yang menjadi payung dari teori-teori yang akan dia apa, dia uji, kemudian dia analisis, kemudian dia urutkan, dia urutkan dari mulai grand teori masuk ke dalam middle teori, hingga masuk ke dalam apply teori, dimana nanti dia apply teori-nya itu dibangun kerangka konsep penelitian. Agak-agak susah sih sebenarnya kalau tidak ada gambarnya. Kita masukkan gambarnya ini. Tidak apa-apa. Oke, kemudian kita masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis ini sebenarnya hanya ada di dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Jarang sekali, hampir tidak pernah sih saya lihat, memang tidak ada. Penelitian kualitatif yang menggunakan hipotesis. Untuk, apa yang saya bilang ya, bukan definisi ini. Tiga ini sebenarnya menunjukkan hipotesis yang baik itu seperti apa. Yang pertama adalah hipotesis bahwa itu ada jawaban yang sementara pada masalah yang bersifat perduga karena masyarakat. Ini berhubungan dengan definisinya. Ada juga yang menunjukkan sebagai sebuah penyataan dan proporsi yang mengatakan bahwa di antara jumlah faktal ada hubungan tertentu. Dalam hal ini, proporsi ini akan membentuk proses terbentuk sebuah hipotesis jarang penelitian. Satu satu di antara adalah penelitian sosial. Kemudian hipotesis yang baik itu, ilmi yang digunakan dalam langkah kegiatan ilmi yang mengikut keadaan-keadaan berbagai kebiasa secara sadar, peneliti, dan terhadap. Sifat hipotesis itu yang bagus itu tadi saya bilang sifatnya adalah singkat, padat, dan jelas menunjukkan praduga-praduga yang dibuat oleh penelitian terhadap suatu fenomena atau terhadap suatu teori. Misalnya fenomena tadi berhubungan dengan kinerja di sebuah perusahaan itu katakan buruk, kemudian secara teori itu dipengaruhi salah satunya adalah pendidikan. Apakah benar berdasarkan teori dan fenomena yang kita amati, memang benar? Kita menunggu apakah ternyata kedisiplinan ini atau pendidikan ini mempengaruhi dari kinerja karewa tersebut. Itu dari hipotesis. Sebenarnya bahasa jadanya, hipotesis itu adalah dugaan-dugaan awal yang disetarakan oleh peneliti. Kemudian akan diuji kebenarannya atas juga. Ini dia. Hipotesis harus dilunjukkan dengan singkat dan jelas. Hipotesis harus dinyatakan menunjukkan ada hubungan antara dua variabel. Kemudian ketiga, hipotesis harus dilukung oleh teori dan hubungkan oleh para alih, dan ada pendidikan yang berapa. Ini tiga syarat ya, saya bilang ya. Tiga hal yang menunjukkan bahwa hipotesis itu bahaya atau tidak. Paling tidak ya. Paling kita mulai hipotesis itu bahaya atau tidak. Sebenarnya terlihat hipotesis di dalam pendidikan kita bagus-bagus saja. Tidak ada masalah. Oke, itu cerita bab dua. Sekarang kita masuk ke bab tiga. Bab tiga hampir setengah jalan di dalam pendidikan skripsi. Berikutnya kita cerita dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kalau mau dibahas, ini tidak akan cukup waktunya ya. Terus saya bilang tadi, karena ini banyak sekali bagian di dalam metodologi penelitian. Belum nanti kita cerita tentang bagaimana caranya nanti kita melakukan wawancara. Karena wawancara sendiri misalnya, disini ada telepunggungan data, ada wawancara, kemudian wawancara itu bisa kita pecah lagi. Ada di nanti moda terstruktur, tidak terstruktur. Nah, yang terstruktur ini modelnya gimana lagi? Nanti ada lagi proses-prosesnya. Jadi saya coba disini menjelaskan beberapa hal yang harus kalian ketahui berkenan dengan metodologi penelitian. Selepas dari kurang lebihnya ya. Pertama yang harus kalian tahu adalah pendekatan penelitian yang kalian lakukan. Itu seperti yang saya cerita di awal-awal tadi. Kalian penelitian harus tahu, ini model pendekatan penelitian yang kuahali atau kuantif. Nah, beberapa penelitian yang menurut saya kurang pas ya. Ketika dia hanya mengatakan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Itu menurut saya kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena sebenarnya dalam pendekatan kualitatif itu ada terbagi lagi menjadi beberapa pendekatan. Misalnya dia modelnya penelitian yang sepatnya pendekatan penelitian yang mencoba untuk pendekatan studi dokumentasi misalnya, atau studi toko, kemudian model-model pendekatan narasi, kemudian modelnya, apa ya, animonologi, dan seterusnya. Itu model-model pendekatan untuk model penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif nanti terbagi lagi menjadi beberapa pendekatan. Misalnya pendekatan kausal, kemudian pendekatan asosiatif, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita mencoba untuk menjelaskan kita pakai pendekatan penelitian apa, kita seharusnya tidak hanya sekedar mengatakan saya pakai pendekatan kuantitatif, tapi akan lebih baik kalau kita lebih rinci mendekatkan kuantitatif yang mana, yang modelnya dia kausal kah, yang model-model yang komporatif kah, yang modelnya cuma lihat asosiatif, melihat hubungan sebuah akibat, dan seterusnya. itu model pendekatan penelitian yang harus kalian ketahui. Kalau ini kalian tidak tahu, maka kalian biasanya bingung untuk nanti waktu menggunakan teknik pengolahan datanya. Karena ketika kita mengolah data, ada beberapa asumsi dan syarat yang akan mengatakan ini terlebih dahulu. Kemudian, hal-hal kalian ketahui adalah berkaitan dengan waktu dan tempat. Banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu dan tempat itu perlu tidak di, di, apa namanya ya, diutarakan di dalam metodologi penelitian. Beberapa mengatakan perlu. Pertama, misalnya dari segi waktu. Kita, para pembaca yang mencoba untuk melakukan penelitian yang kebetulan sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, kita bisa membuat asumsi-asumsi, kira-kira, kalau kita mencoba untuk melakukan penelitian yang sama dengan yang si penelitian dilakukan, berapa waktu yang dibutuhkan sampai dengan selesai. Makanya sebenarnya kalau kita cerita waktu penelitian, usahakan itu sedetan mungkin lebih baik sebenarnya. Kemudian jangan, kalau bisa, jangan sifatnya itu yang, kadang ada orang yang buat sembarangan, buatnya tanggal sekitar, tanggal sekian gitu. Sehingga nanti ketika orang mencoba untuk melanjutkan atau mereplikasi penelitian kalian ini, dia bingung kok, ini waktu ini sebentar, kok saya kok gak siap-siap sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya waktu penelitian ini juga bisa dilakukan sebagai pendapat mereka untuk melihat, kira-kira siap ini nanti apa-apa. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai dasar mereka melihat, kira-kira penelitian ini dilakukan di tahun kapan, di bulan berapa, dan saat itu keadaan sedang bagaimana. Berkenaan juga dengan tepatnya. Ini gitu nanti misalnya, tepatnya waktu itu di Medan, tahun sekian, bulan sekian, waktu itu di Medan sedang kondisi apa ya. Itu juga bisa menjadi salah satu, apa ya ya, membantu ketika kita coba untuk melanjutkan penelitian ini, ketika kita coba membahas, apa yang membuat kita membeda atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kita bisa katakan dari segi waktu kemarin, itu kondisi sedang seperti ini, sehingga maka seperti ini. Oke, berikutnya, itu cerita tentang narasumber dan responden. Sebenarnya, kalau dari yang saya baca ya, kalau penelitian kualitatif, mereka menyebutnya itu narasumber. Kalau penelitian kuantitatif, mereka itu menyebutnya responden. Jadi bedanya. Jangan nanti di penelitian kualitatif, kalian menyebutkannya responden, kemudian di penelitian kuantitatif, kalian menyebutnya responden. Beberapa mengatakan bahwa itu berbeda. Kalau kualitatif, dia namanya narasumber, kalau kuantitatif, dia namanya responden. Dari artikel dan beberapa buku yang saya baca, mereka mengatakan seperti itu. Apa yang perlu kita ketahui dari narasumber dan responden ini, untuk narasumber adalah, terkadang, ini banyak sekali di penelitian-penelitian awal itu ya. Mereka tidak meletakkan sesuatu yang bisa, bisa menghilangkan keraguan, membaca, bahwa data yang diperoleh ini benar. Kalau misalnya kalian ikut webinar, alasan kenapa ketika sebelum webinar itu dimulai, atau seminar itu dimulai, profil si narasumber harus dibacakan terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk memastikan kepada mereka yang peserta, yang mendengarkan atau membaca bahwa, narasumber ini adalah orang yang tepat, dalam hal untuk menyampaikan informasi. Itu alasan dasar kenapa perlu disampaikan profilnya ini berdasarkan. Nanti kan kalau misalnya kita lihat, baca, penelitian-penelitian kualitatif, kalau dia ada yang dia menjelaskan narasumber ini, kenapa sih sebenarnya? Nanti kan ada kualifikasi-kualifikasi yang membuat kita, oh ini berarti orang yang tepat. Yang saya banyak lihat di beberapa penduduk kita, ada beberapa narasumber yang menurut saya kurang tepat. Tentu misalnya, ada orang yang meneliti tentang kebijakan, tapi narasumbernya adalah orang pelaksana kebijakan. Itu yang agak kadang kita bingung. Makanya terkadang, kalau misalnya di saya, saya lebih suka kalau misalnya ada narasumbernya adalah orang yang berada di bidang itu. Kualifikasinya apa? Sehingga dia bisa diyakini informasi yang dia sampaikan nanti, bisa kita katakan, tidak perlu dilakukan lagi kebenarannya. Dia adalah orang yang tepat. Itu untuk cipta narasumber. Untuk cerita responden, ini nanti ceritanya ke populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri sebenarnya, ada beberapa hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita mencoba untuk menentukan siapa populasi kita. Salah satunya adalah karakteristik dari responden itu di dalam populasi. Beberapa peneliti sepakat sebaiknya, bukan tidak bisa ya, sebaiknya, bahasanya sebaiknya soalnya. Bukan artinya ditolak dan tidak bisa. Makanya, ada beberapa yang dia modelnya tidak homogen dalam hal ini, populasinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi sebaiknya dianjurkan memiliki karakter yang sama. Dalam hal ini, contoh misalnya kita mau analisis kinerja, misalnya kinerja bank, kita mau cerita kinerja bank misalnya. Nah, di kinerja bank itu kan ada dia kinerja untuk karyawan marketing dengan kinerja untuk karyawan teller. Itu kan karakteristiknya kan disitu kan sudah beda ya. Bagaimana nanti pertanyaannya, bagaimana mempersamakan kinerja teller dengan kinerja marketing secara cara kerja mereka sudah beda. Itu nanti musuh pertanyaan disitu. Makanya direkomendasikan kalau bisa, penelitian itu punya, araster yang sama. Sehingga nanti ketika menentukan sampelnya sudah tidak kebingungan lagi. Menentukan sampelnya itu ada banyak metode menentukan sampel. Yang paling sering kita lihat itu model menentukan sampel, selopin misalnya dengan atunci. Kalau misalnya dia di atas 100 dengan sampel besar, kita bisa pakai selopin. Atau misalnya, ternyata populasi kita tidak homogen atau tidak punya karakter istri. Sama kita bisa coba untuk menunjukkan karakter kursi di dalam penelitian sampel. Seperti itu. Ada nanti metode sampel yang dia bisa menunjukkan, mengklasifikasi atau memangkas beberapa populasi menjadi satu karakter populasi sampel yang sama. Itu baru cerita tentang menentukan jumlah. Ada lagi kita cerita tentang menentukan siapa sampelnya. Nah, nanti ada dia metodenya, modelnya random. Misalnya, kalau misalnya kita mau kasih kursi owner nanti, misalnya gitu kan, kan sampai kita sudah ditentukan misalnya, sampai kita misalnya katakan kita mau analisis kepuasan nasabah bank misalnya di kantang. Ada orang yang dia ketika menyerahkan atau memberikan angket atau kursi owner untuk mengambil data pada responden, ada dia yang menunjukkan karakter-karakter tertentu, ada dia modelnya random saja. Artinya siapa yang datang dia kasih. Tapi ada dia menunjukkan karakter-karakter tertentu, misalnya hanya responden-responden yang sudah menjadi nasabah selama 10 tahun. Jadi, ketika dia mencoba untuk memberikan kursi owner pada responden, dia akan verifikasi dulu. Kira-kira sudah berapa lama masa nasabahnya. Ada model seperti itu, ada model random saja. Jadi, kalau misalnya kita mau kursi sampel itu, itu bisa seharian penuh. Karena ada banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah itu, masukkan ke dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa dari berbagai macam, agak bisa kita katakan dengan cara observasi. Biasa observasi ini model-model yang kualitatif sih. Tapi kuantitatif juga ada yang model observasi. Hampir-sampir semua model penelitian menggunakan observasi kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada yang modennya wawancara. Kemudian nanti wawancara ini dia perbagi lagi, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Itu nanti juga ditunjukkan oleh peneliti. Apakah dia memakai yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Dan kalau bisa lebih baik dia menjelaskan reason-nya juga di situ. Kemudian ada yang modelnya dia menggunakan, seperti saya bilang tadi, memakai beberapa angket atau kursioner yang akan disebabkan kepada beberapa responden. Beberapa teknik pengumpulan data. Nah, di beberapa skripsi yang saya baca, ada beberapa skripsi yang dia memakai semua teknik pengumpulan datanya. Tetapi ketika saya coba untuk melihat hasil-hasil dari pengumpulan data yang dia coba katakan di bab berikutnya itu tidak ada. Contoh misalnya, teknik pengumpulan data salah satunya menggunakan wawancara. Pertanyaan yang muncul adalah, di mana hasil wawancaranya ini? Mana data wawancara? Dan ada yang muncul pertanyaan seperti itu. Makanya ada yang mengatakan bahwa, sebaiknya ketika kita mencoba atau memilih teknik pengumpulan data, gunakan saja teknik-teknik yang kita butuhkan, yang tidak usah butuhkan, tidak perlu digunakan. Ada juga yang mengatakan, semua digunakan untuk membantu kita dalam membahas terhadap hasil dari penelitian kita. Kemudian berikutnya, yang terakhir itu ada teknik pengolahan data. Ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Kalau kita cerita kuantitatif, biasanya dia pakai alat analisis, berbeda dengan kualitatif. Biasanya modelnya nanti menyimpulkan, kemudian milah-milah, kurang tahap juga. Mereka bisa disebut mengolah data, karena tidak ada data yang mengolah. Tapi ada yang mengatakan mereka mengolah data sebenarnya. Tergantung definisi dari beberapa penelitian. Oke, itu tadi cerita bab tiga. Setelah bab tiga selesai, kita lanjut ke dalam bab empat. Bab empat itu sederhana, dia cuma bahas dua hal di sini. Sebenarnya tiga sih. Tiga itu pengantarnya, itu cerita tentang, apa yang disebut dengan profil ya, profil tempat di mana penelitian dilakukan. Misalnya kita mau ceritikan di bank, maka biasanya pengantarnya itu profil bank itu seperti apa. Tapi sebenarnya yang menjadi topiknya adalah cerita tentang hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis ini biasanya berupa hasil-hasil pengolahan data yang sudah kita olah di dalam penelitian kuantitatif. Kualitatif juga ada. Kualitatif biasanya cerita hasil dari wawancara-wawancara, kemudian dia letakkan, kemudian dia analisis, dan kemudian setelah dianalisis, dibahas kembali menjadi satu urayan dengan logika berpikir dan teori dan pendahului sebagai desifikasi pernyataan-pernyataan kita dalam pembahasan kita di dalam pembahasan hasil penelitian nanti. Hanya dua saja. Gampang ini. Dan terakhir kesimpulan dan saran. Ini masuk ke bab lima ya. Ya, bab lima. Pernarikan kesimpulan, ini biasanya hasil dari penelitian kita, kita simpulkan berdasarkan pertanyaan yang sudah kita ajukan sebelumnya. Sifatnya sebenarnya, sifatnya kalau kita sepadat mungkin, sesimpel mungkin, dan sederhana mungkin. Kalau kita cita kesimpulan. Misalnya pertanyaannya, apakah A berpengaruh terhadap B? Maka kesimpulan sederhananya adalah, A, misalnya kan hasil-hasil penelitian misalnya kan A, ternyata A berpengaruh terhadap B? Ada yang mengatakan bahwa kalau bisa, kesimpulannya sifatnya sepadat mungkin, sesimpel mungkin, dan sesimpel sana mungkin. Namun banyak yang saya temukan ternyata tidak seperti itu. Adanya sifatnya dia seperti urayan paragraf-paragraf gitu. Hampir menekan dirangkuman sih sebenarnya. Ada yang seperti rangkuman, ada yang seperti berupa perikasan. Jadi kalau kesimpulan tadi ya, kalau bisa usahakan padat, sederhana, dan sesimpulnya mungkin. Kemudian rekomendasi dan rekomendasi saran. Untuk rekomendasi saran, ini harus yang harus kalian, kita, kita sih sebenarnya kita, kita para penerbitis. Ketika untuk membuat rekomendasi, usahakan rekomendasi yang diberikan itu berupa tindakan-tindakan. Ada yang bilang bahwa rekomendasi yang baik itu bersifat operasional. Artinya ini, kalau bisa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan itu bersifat langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk kita berikan kepada pihak-pihak terkait terhadap bagaimana caranya membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Contoh misalnya, berkenalan dengan kinerja. Apa yang bisa kita rekomendasikan agar kinerja karyawan itu menjadi lebih baik? Misalnya kita bisa mengatakan bahwa diberikan gaji yang banyak karena berdasarkan teori, gaji yang banyak itu bisa meningkatkan kinerja yang baik pada caranya. Seperti itu, contoh saja. Seperti itu. Rekomendasi berupa tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Tindakan atau langkah-langkah yang bisa kita rekomendasikan agar membuat sesuatu yang tadinya tidak baik, kurang baik, atau belum baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena sifat rekomendasi yang benar yang baik itu katanya harus di sifat operasional. Oke, itu selesai ya. Ada kesimpulan berat 5. Itu selesai dengan script TV. Berikutnya kita masuk ke alat pengolahan data. Oke, untuk alat pengolahan data sendiri. Ini hanya bagian sedikit ya. Kalau saya presentasikan, sebenarnya ini paling keras, sekitar 15% sampai 20% dari banyak alat pengolahan data yang bisa digunakan. Di sini ada list rail. Ini beberapa pengolahan data yang sering saya temukan di penelitian-penelitian yang saya baca. Ada pakai list rail, kemudian ada AMOS, kemudian di situ ada Loop, kemudian ada PLS, FFUSE, ada STATA, ada MINITAP. MINITAP ini nggak tahu apa penyebutan saya benar atau tidak ya. Karena memang tulisannya di-MINITAP. Kemudian ada ENVIPO ini, Loop dan ENVIPO ini model alat yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Itu untuk definisi dan beberapa kekurangan kelebihannya, saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian ada Excel yang ini banyak orang yang belum tahu. Ternyata Excel bisa digunakan sebagai alat untuk mengolah data. Jadi tidak harus ceritain tentang harus SPSS dan SPSS juga mampu mengolah data. Kemudian terakhir itu ada SPSS ini alat pengolahan data systemat ya. Semua bagi SPSS. Masih saya dulu pakai SPSS. Oke kita mulai dari list rail. Jadi definisi tentang list rail. Di sini list rail itu singkatan dari linear structure relationship. Itu suatu software yang digunakan untuk program model struktur equation model atau dalam hal ini M. dan dia diakui di beberapa artikel yang saya baca masih alat yang masuk kategori yang tercanggih katanya. Tercanggih dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang dapat mengestimasi berbagai masalah SPSS. Dibandingkan dengan seperti misalnya Amos, list rail, dan mainnya. Beberapa yang saya baca mengatakan bahwa list rail itu lebih baik daripada mereka semua katanya seperti itu. Oke. Ini model same. Ini pendekatan model same untuk list rail ya. Model yang menggambungkan pendekatan analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur secara simultan. Artinya bersama-sama. Ini model struktural equation modeling. Jadi di dalam model ini dia ada namanya analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur secara bersama-sama. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh beberapa alat lainnya. Seperti contoh misalnya Excel. Excel terasa tidak panggup untuk melihat ini. Kita mau menguji model seperti ini. Bukan tidak sanggup, saya belum pernah ada yang melihat. Saya pakai Excel untuk model struktur. Pendekatan dengan analisis sovel ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian di dunia. Jadi semua dunia itu model peneliti mau di kampus manapun, mereka sudah kenal dengan namanya alat di selilih. Salah satu fungsi-fungsi utamanya adalah untuk mengetahui hubungan beberapa variabat sekaligus. Sehingga mendapat gambaran yang komprehensif, ingat sekaligus. Jadi ketika dia di-run, di-analisis, kita bisa melihat pengaruhnya sekaligus secara langsung dalam satu output seperti ini. Jadi tidak satu-satu ya. Kalau di SPSS misalnya kan dia tidak dalam bentuk gambar ya. Dia kan dalam bentuk tabel ya. Tapi kalau di dalam mode-mode seperti software, dan apa-apa yang lainnya, dia bisa dalam bentuk gambar. Kemudian bisa langsung muncul nilai pengaruhnya di situ. Kelebihannya, kemampuannya mengidentifikasi hubungan antara variabel yang kompleks seperti tadi. Itu kompleks, masuk kategori hubungan yang sangat kompleks sebenarnya. Kemudian cara mengoperasinya terdiri dari banyak pilihan. Baik dengan syntax maupun dengan program sederhana yang menjadikannya lebih banyak digunakan berbagai kalangan. Oke, ini menjadi salah satu kekurangan di Israel. Lepas dari kelebihannya yang cukup luar biasa. Kekurangan di Israel adalah banyak yang berpendapat bahwa Israel itu ketika sampelnya kurang 200, sementara modelnya yang kompleks, maka terkadang hasil estimasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu menjadi salah satu kekurangan Israel. Dari banyak peneliti yang menggunakan hasilnya menganggap bahwa untuk sampel 200 hasil estimasinya tidak sesuai yang diharapkan. Yang diharapkan seperti apa? Misalnya terkadang ketemu error. Atau malah hasilnya malah ditolak belakang dengan teori semua. Yang seharusnya dia kalau hasilnya signifikan menjadi tidak signifikan. Jadi semuanya bukan berarti dia tidak keluar hasil outputnya ya. Cuman dikatakan ini estimasinya tidak sesuai harapan. Kalau jumlah sampelnya di bawah 200. Jadi rekomendasi untuk Israel adalah sampel di atas 200. Itu salah satu kelemahannya. Jadi kalau kita model-model masih 100 saja kita masih agak malas, jangan harap maka itu. Karena di saya sendiri kemanusia sampel saya sekitar 300. Awalnya sampai 500. Berikutnya ada pesaing Israel yaitu Amos. Amos sama dengan Israel. Atau singkatan dari Analyze Moment of Structural. Ini salah satu program yang khusus untuk menyelesaikan model same sama seperti Israel tadi. Modalnya seperti ini. Sebenarnya banyak program lain. Salah satunya tadi ada IQS, kemudian ada Israel sebelumnya. Kemudian ada Liskom, Statistika, dan lainnya. Ada banyak sebenarnya yang mendekati model alat yang seperti Amos dan Israel. Untuk Amos ini sebenarnya dulu namanya Amos ya. Karena sudah diambil alih oleh SPSS. Jadi makanya namanya SPSS Amos. Dulu Amos saja namanya. Ini salah satu kelebihan dari Amos. Program dapat melakukan analisis dengan menggunakan data yang berasal dari beberapa populasi sekaligus. Kelebihan Amos. Kemudian kelebihan Amos lainnya adalah dapat menangani missing data secara baik. Ini tidak bisa ditemukan di modal estimasi alat lain. Jadi Amos itu bisa mengatasi masalah missing data. Beberapa alat tidak bisa. Ketika ada data yang missing, dia langsung hera. Nanti Amos bisa. Dengan estimasi diberikan pada informasi maksimum layihut yang sempurna. Itu Amos. Makanya saya dulu waktu S2 suka pakai Amos. Karena data saya itu banyak sekali sampai ribuan. Jadi kalau ada yang missing saja itu bisa pening kepala. Bagus saya pakai Amos karena dia bisa mengatasi masalah. Kemudian Amos juga dapat membuat estimasi rata-rata parabol exogenous. Dan intercept dalam persamaan regresinya. Kemudian Amos menjadikan pengujian normalitas invariat. Untuk masing-masing parabol yang dioperasi. Dan juga pengujian normalitas multivariat. Dan dapat mendeteksi outlier. Dia bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan modal dalam penelitian. Itu Amos juga bisa. Oke berikutnya ada Smart PLS. Ini salah satu kalau saya bilang aplikasi favorit saya ya. Setelah SPSS dan Amos ya. Saya suka SPSS. Setelah SPSS, Amos, Smart PLS 3. Tiga aplikasi ini semangat aplikasi yang saya sukai. Tapi saya benar suka Smart PLS setelah saya tahu kelebihannya. Smart PLS atau singkatannya itu Smart Plasial Red Square. Software Statistic yang sama tujuannya untuk mengolah data lainnya. Itu untuk menguji hubungan antara variable. Baik dia kompleks maupun tidak. Itu PLS. PLS ini dianggap powerful oleh banyak peneliti yang menggunakan PLS. Karena tidak mengdasarkan pada berbagai asumsi. Ini yang tidak dimiliki beberapa banyak atau kebanyakan model analitik. Kalau kalian misalnya pernah lihat ada namanya uji asumsi klasik. Seperti-seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sebelum pengujian dilanjutkan maka harus ada beberapa asumsi yang dipenuhi terlebih dahulu. Nah di PLS dia tidak perlu melakukan itu. Dia bisa langsung masuk ke analis data tanpa harus adanya asumsi terlebih dahulu. Itu mengapa banyak arah peneliti yang menggunakan PLS mengatakan ini PLS sangat powerful. Kemudian kelebihan lagi yang dari PLS itu yang saya suka adalah jumlah sampel yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil. Itu yang saya suka dari PLS. Dia tidak punya batasan sampel beda dengan sosial tadi. Kalau banyak penelitian menganggap bahwa listrik itu mengatakan kalau dia di bawah 200 akhirnya tidak sesuai dengan kita harapan. Namun di PLS dia tidak punya batasan sampel. Jadi beberapa muncul sampel ini dimasukkan terlepas dari tidak perlu uji asumsi di situ. Amos juga punya kecukupan sampel. Ada batasan-batasan sampel. Amos kalau tidak salah kemarin. Baru-baru-baru juga hampir. Ini dia. Kemudian kelebihan lainnya, data dalam analisis semat PLS tidak harus memiliki distribusi normal. Banyak beberapa penelitian, terutama masjid kita yang mengeluhkan Pak data saya tidak normal Pak. Nah, di semat PLS dia tidak perlu ada namanya normalitas data. Karena dia ada namanya metode bootstrapping atau penggandaan terasa. Jadi, bisa lewat asumsi normal itu masukkan saja metode bootstrapping kemudian masuk ke analisnya. luar artinya. Itu yang saya suka dari saya. Ini sebenarnya kelemahan dia ya. Smart PLS mampu menguji moda semis mampu bagian dari kelebihannya. Semuanya sudah tahu. Moda dengan pengukuran indikator apapun untuk rasio-rasio. Moda rasio. kelemahannya itu mendeja dengan alat analis lain ya. PLS ini hanya bisa membaca data Excel dalam bentuk koma spirit value. Jadi, kalau sederhananya saya baca yang saya lihat dikatanya. Kalau misalnya datanya memiliki koma atau dalam bentuk Excel yang biasa-biasa saja itu PLS nggak bisa baca. Dan data di PLS nggak bisa dimasukkan secara manual kalau saya nggak salah. Dia harus diimport dulu dari dimasukkan dulu dari Excel dan Excel itu yang biasa tidak bisa. Itu salah satu yang dianggap kelemahan. Kalau saya sih nggak terlalu menganggap sebuah kelemahannya. Karena tinggal diubah settingannya saja sih sebenarnya kalau untuk di Excel. Kalau misalnya kalian mau ngebah dia dalam bentuk CSV tinggal klik set as kemudian pilih mode di setnya itu mode di apa itu sudah saya jatuhkan gambarnya. Ada metode CSV di situ sudah tertera koma di limit. Itu sama dengan koma di spread. Jadi sama itu. Setelah kalian set as dengan mode CSV baru ditinggal kalian masukkan di dalam PLS. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Dan tidak bisa dikatakan kelemahan juga. Oke berikutnya ada minitab. Minitab ini sebenarnya alat analisis untuk model-model penelitian projek ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya orang-orang yang bergerak di bagian pabrik sebenarnya ketika dia mencoba untuk melihat kira-kira bagaimana cara kita menganalisis agar kinerja dari proses kerja pabrik mulai dari output dari input sampai dengan output itu menjadi lebih efektif dan efektif. Salah satunya adalah menggunakan minitab. Minitab adalah satu program yang bergantung yang di datang untuk melakukan pengolahan dan tersebut sama. Terbaru 19 ya. Minitab ini diciptakan khusus untuk para profesional bekerja di dunia industri dan bidang teknik. Oke. Minitab seringkali digunakan dalam implementasi Six Sigma atau Capability Masurity Model Integration kita metodenya perbaikan proses yang berbasis pada analisis. Ini penjelasan dari Six Sigma tadi dengan CNRI tadi. Apa itu Six Sigma apa itu CNRI. Kemudian ini beberapa keunggulannya. Minitab melihat dari pengolahan data strategik khususnya Analize Variant atau ANOPA. Di SPS tidak ada desain experiment kemudian ada analisis mutifariat peramalan peramalan biasanya digunakan di industri-industri manufaktur meramalkan proyeksi dari bahan baku misalnya seperti itu. Kemudian ada analisis term series kemudian statistical personal kemudian data kualitatif dan parametrik hingga dengan analisis stabilitas. Jadi sebenarnya bisa melakukan analisis terhadap model-model sebut tadi. Kemudian Minitab juga katanya bisa memberikan fasilitas yang membuat grafik statistik secara mudah dan menampirkannya dalam bentuk lebih menarik. Kemudian keunggulannya lainnya adalah Minitab menyediakan Start Guide. Jadi ada Guide-nya di situ. Kalau misalkan Dimo itu yang bisa membantu kalian untuk mengakuin pengolahan data. Kemudian Minitab memiliki ukuran worksheet dinamis yang memuat kolom. Jadi kolom Minitab ini sampai 4.000. Saya belum tahu maksimal kolom SPL itu berapa. Tapi di Minitab ini dipercaya bahwa dia bisa mencapai 4.000. Kemudian Minitab memiliki dua layar primer. Yaitu worksheet pembak kerja dan sisi commenter untuk menampilkan hasil. Ini sama seperti layar kerja untuk Amos. Amos juga punya dua layar kerja tersebut. Jadi dia dua layar bersamaan itu hasil dari pengimpinan data tadi. Kemudian mempunyai file Minitab worksheet dan minitab project. Jadi ada dua bentuk file itu. Apa kita mau pakai Minitab worksheet atau Minitab project yang digunakan membedakan file worksheet dan project. Minitab menjediakan report page agar mudah membuat laporan project yang telah dibuat. Dan katanya Minitab juga memberikan kebebasan bagi pengguna dalam membuat nama yang panjang pada file tanpa hal dikatan file. Orang bilang katanya salah satu keunggulannya. Jadi kalau misalnya kita kan ada beberapa yang membatasi jumlah penamaan tapi katanya Minitab tidak ada batas dan kita buat nama sepanjang apa kan katanya dia kemudian ada Stata ini salah satu aplikasi pengolahan data yang sudah dikenal juga oleh banyak mahasiswa saya rasa saya ada diskusi mereka tahu tentang Stata atau Statistika dan Data ini program statistik sangat lengkap katanya lengkap tapi saya memang lengkap sepertinya dari segi kemampuan fungsi sehingga menjadikan Stata adalah salah satu program yang paling populer digunakan peneliti dari berbagai kalangan secara umum data dengan Stata memiliki tiga proses yaitu memasukkan dataset ke memori mengolah dataset dengan penyampaian perintah dan menyimpan atau menampilikan tiga proses dari Stata jika dibandingkan dengan perangkat pengolahan data yang lain Stata memiliki banyak kelebihan banyak kelebihan yang benar salah satu yang unik dari Stata adalah perintahnya bisa diketik itu yang unik dari Stata dengan beberapa aplikasi lainnya kalau misalnya SPSS sudah hamil perintahnya tidak bisa kita ketik itu harus diklik pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh komputer harus disediakan oleh aplikasi tersebut tapi di Stata perintah itu bisa diketik repot-repot dengan diketik dan masukkan selesai seperti itu salah satu kelebihan dari Stata tapi masalahnya adalah orang-orang yang tidak terbiasa dengan model-model seperti worksheet yang kayak Python atau Cintag misalnya model-model program-program sifatnya komen-komen seperti ini dia akan bingung mau analisis itu atau diketik tapi kalau sudah terbiasa gampang saja tinggal data sudah terbiasa tinggal ketik perintahnya saja kelebihan di Stata adalah dapat juga digunakan untuk mengandas data survei yang biasanya pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara adat misalnya ada pembagian serata dan pemilihan kluster atau blok sensus suatu wilayah selanjutnya desain sampel yang tidak random atau simple random samping tadi perlu pembobotan dan koreksi pada tahap analisis data karena perhitungan varisnya berbeda dengan desain sampel jadi keterbatasan PSS dan terangkat stasi lainnya hanya beransumsi pada pengambilan sampel yang sederhana tapi setelah tidak kemudian ketidaksuai antara sampel dengan metodias akan berkibar pada kesalahan pada asal analisis estimasi interval dan uji hipotesis tapi stata bisa mengakualir peneliti kepenapuan kemudian stata merupakan program selain relatif lengkap dibandingkan sampel lain selain dapat digunakan untuk data cross-section data time series dan data panel stata mampu mengolah data dengan jumlah variable yang cukup banyak dan jumlah observasi yang besar juga seperti data census penduduk dan lain berikutnya itu salah satu kelebih stata kemampuan adalah tersedianya online health saya tidak tahu apakah di SPF ada online health atau tidak tapi stata memang ada dan mencari keterangan tentang sintas dibutuhkan sebuah anus ekonometrik ketika kalian tidak tahu mengketik komen apa kalian bisa melihat beberapa komen di dalam online hal itu dapat online update jadi stata itu tidak tidak harus dia install software baru untuk update secara online biasanya program ini jalankan untuk menggunakan coding tertentu tidak menjalankan dengan coding stata juga bisa menunjukkan menu-menu statistik seperti tidak harus mengkoding atau mengetik perintah kita klik di dalam beberapa pilihan sudah disediakan oleh stata nah berikutnya NPFO ini salah satu alat yang saya rasa cukup menarik ya saya harap kita juga sudah boleh bisa lah menggunakan NPFO ini NPFO ini sebenarnya alat yang digunakan untuk mengolah data kualitatif kalau biasanya kita cerita pengolahan data itu pengolahan data berarti kualitatif tapi disini ada NPFO pengolahan data untuk model penelusian kualitatif disingkatan dari NPFO non numerical unstructured data indexing searching and theorizing ini model hasil dari NPFO kalau orang-orang yang baru lihat baru belajar seperti saya menggambing apalagi yang tidak terbiasa dengan model penelusian kualitatif NPFO dapat digunakan untuk mengatur menganalisis dan menemukan wawasan dalam data tidak terstruktur atau kualitatif seperti wawancara tanggapan survei terbuka artikel jurnal media sosial bahkan konten web bisa yang memerlukan analisis tingkat dalam pada data volume kecil atau penukar angkah menariknya kalau kita sudah bisa kita ranahkan ke NPFO tapi saya tidak tahu apakah sudah ada cracknya atau belum NPFO kalau beli saya tidak tahu berapa kalau tidak salah beli lisensi seperti PLS PLS itu yang bisa dibeli lisensi petahu nanti update kita beli lagi tahun depannya lagi bayar lagi seperti beberapa aplikasi lain ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi mencortir mencortir dan mengatur informasi kemudian memeriksa hubungan dalam data kemudian menggambungkan analis dengan penautan pembentukan penulisan dan pemotian NPFO dia mengakomodasi berbagai metode penelitian termasuk analisis jaringan dan organisasi kemudian penelitian berbahasa dendakan atau bukti analisis wacana analisis grand teori atau grand teori teori dasar kemudian analisis percakapan analisis etnografi tinjauan pustaka fenomenologi metode caburan dan metodologi kerangka ini NPFO bisa mengakomodir semua penelitian kualitatif yang dia sifatnya seperti yang saya kenali ada penelitian untuk NPFO dianggap mampu mengakomodir semua itu kemudian NPFO juga mendukung format data seperti file audio video jadi kalau misalnya modelnya kuantitatif tadi kan hanya data data numerik tapi di NPFO audio video bisa masuk foto digital masuk word pdf spreadsheet kemudian teks kaya dan seterusnya bahkan media sosial bisa kita olah dengan NPFO penggunaan data dengan aplikasi Microsoft Excel Word juga bisa masuk Adnode juga bisa masuk Adnode OneNote kemudian Serti Monkey dan Internet itu NPFO jadi kalau saya bilang ini termasuk aplikasi yang power untuk model penelitian kualitas kemudian ada Luke Luke ini mereka bilang salah satu pesaing dari NPFO ini juga alat anas data yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitas tulisannya LIWC tapi mereka menyebutnya Luke Linguistic Inquiry and Word Count ini diusahkan sebagai Luke Luke ini sebenarnya kalau dari yang saya baca di beberapa artikel dia ini suatu alat yang bisa bisa untuk si peneliti mengetahui kondisi dari si narasumber berdasarkan hasil pertanyaan pertanyaan yang telah dijawabnya jadi Luke ini bisa mengeinterpretasikan kondisi saat itu narasumber sedang apa dan bagaimana kondisinya kelebihan Luke katanya seperti itu makanya dikembangkan oleh psikologi social digunakan biasanya untuk melihat apakah kondisi dari narasumber itu yang akan baik atau kondisi kata seperti itu kemudian ada etius etius ini kita sudah tahu semua bahasa dari etius ekonometri etius rangka lunak kelebihan etius etius dianggap mampu untuk mengolah data dalam bentuk time series cross section maupun data panel time series ini data runtutan waktu misalnya laporan keuangan dari tahun sekian sampai tahun sekian data berupa objek pada waktu tertentu misalnya di beberapa perusahaan A, B, C itu cross section ada gabungan dengan data time series dengan cross section itu data panel dianggap mampu mengolah tiga model seperti ini yang katanya model lain tidak mampu oke kemudian ini beberapa kelebihannya ini kelemahan dari iFIS iFIS disebut tidak lelepan jika digunakan untuk mengolah data penelitian sosial katanya untuk model penelitian data sosial iFIS tidak direkomendasi apalagi pengolahan data multi variant kalau ditanya kenapa alasannya mereka mengatakan bahwa software ini hanya fokus pada pengolahan data ekonometrik untuk non ekonometrik eFIS masih dikatakan memiliki fitur yang terbatas katanya seperti itu kemudian kata juga untuk software ekonometrik tingkat kemampunya masih tidak seluas persaingnya seperti Stata SPSS database sudah mau habis oke saya persingkat kemudian ada Excel Excel kita sudah coba tahu seperti apa Excel juga bisa mengulang data kemudian sebenarnya sudah mau habis SPS terakhir yang terakhir terakhir sebelum penutup saya mau kasih beberapa pertimbangan ketika kita mencoba untuk menentukan alat analis data yang digunakan gak banyak cuma 3 slide aja jadi ketika kita mencoba untuk memakai saya memakai alat ini pertama harus kita pertimbangkan adalah kita mau melihat atau melakukan pengujian itu dari apa ada namanya statistik pada korelasi jadi korelasi itu kita tidak boleh sembarangan kita mau pakai saya mau pakai korelasi persen ada asasnya apa ini ada beberapa asensi-asensi yang dipenuhi terlebih dahulu kalau kita mau pakai beberapa misalnya persen experiment atau square kalau kita pakai korelasi persen itu biasanya dia berhubungan dengan data jika kedua variable memiliki skala numerik rasio atau keduanya interval atau rasio interval itu direkomendasikan pakai korelasi persen jangan pakai yang lain itu berhasilkan beberapa pendapat nah kalau misalnya datanya berhubungan dengan data kalau misalnya datanya itu salah satunya ada yang dia rasio dan salah satunya misalnya interval kemudian data lainnya misalnya X-nya X-nya misalnya ordinal kemudian J-nya itu misalnya interval itu direkomendasikan sebenarnya menggunakan experiment jangan pakai korelasi persen hasilnya akan berbeda nanti walaupun sama-sama keluar tapi hasilnya ketika dicoba untuk menggunakan dua metode beda nah namun kalau misalnya dua data itu menggunakan skala nominal itu pakai C-square C-square kalau misalnya sama-sama rasio dia direkomendasikan pakai korelasi persen experiment untuk misalnya ada rasio ada ordinal kemudian kalau dia dua nya nominal kemudian untuk statistik juga beberapa rekomendasi belum kita menentukan alatnya adalah kita tentukan kita pakai regressi yang mana ada sederhana berganda panel dan logistik panel ini yang modelnya nanti misalnya data yang kabungan antar prosekson dengan data time series kemudian ada regressi logistik ini model-model regressi yang dia di dalamnya itu ada data dummy jadi jangan data dummy pakai regressi atau berganda nanti kalau dibaca orang yang mengerti metodologi dia akan bingung dia jadi pertimbangan harus kalian perhatikan dengan data target kemudian yang terakhir ini adalah strategi perbandingan kalau yang dibandingkan berupa kumpulan sampel dengan satu angka maka dia pakai one sampel di test kalau dibandingkan berupa sampel dengan dua kelompok sampel maka dia independen sampel di test kalau di dalamnya itu ada perpasangan maka dia pirate sampel di test masalahnya adalah setelah kita mengetahui kita modelnya pakai yang mana tinggal melihat kira-kira dari alat-alat yang ada di dalam atau diedarkan itu bisa gak alat itu mengakomodir kita untuk menganalisinya contoh misalnya kita mau pakai logistik apakah kita mau pakai Excel Excel itu bisa gak mengakomodir itu itu yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita menentukan kita mau alat siapa perhatikan apakah alat itu bisa gak mengakomodir kita untuk menganalin itu jika tidak coba cari yang lain jangan karena kita serbiasa dengan SPSS kita pakai SPSS misalnya ada yang rekomendasi kan kalau jatapannya jangan pakai SPSS katanya pakai SU seperti itu dan seterusnya jadi pertimbangan pertama kalau kita mau pakai alatnya tentukan dulu kira-kira alat itu bisa gak mengakomodir kita untuk melakukan alat-alat sejata yang kita butuhkan kira-kira itu saja yang saya sampaikan kurang lebih maaf ya saya pemberikan kepada moderator terima kasih pak jadi intinya yang namanya pendelajian itu harus disesuaikan metode dan alat ukurnya ya gitu ya pak iya pendelajiannya semua segala macam ya kita masuk keselitian jawab ya pak karena ini pertanyaan pertama itu saya kasih tiga dulu ya pak baru Pak Madi jawab satu-satu dulu boleh gak nanti saya takutnya lupa satu-satu dulu ya yang pertama itu dari mahasiswa ya ada dari tersenyum ada dari dosen ada dari mahasiswa dari bunga mawar jurusan manajemen kelas 6C pertanyaan dari bunga ini adalah sebagai seorang peneliti pemula hal-hal apa saja yang harus dimengerti agar kita dapat memahami metode penelitian kalau kita bicara tentang hal-hal yang baru kita pahami adalah kalau saya pribadi mengatakan semua seperti sudah saya ributkan tadi kita paling tidak semua memahami kira-kira kerangka dalam penelitian itu seperti apa modernnya biasa sifatnya sih umum ya hampir semua sama sih kerangka dalam penelitian itu dia biasa didalui dengan tindak bulan kemudian lanjut dengan teori kemudian lanjut dengan metodologi dan akhirnya ke asing dan saran kemudian juga yang kita pahami adalah level di dalam penelitian kita kita langsung memahami level kita ini masuk kategori level yang mana kalau misalnya kita mau masih kategori masifat misalnya kan masifat itu kan ada nanti dia skripsi kalau skripsi oke lah skripsi oke lah paling mentok dia gak akan jauh-jauh karena untuk D3 D1 itu gak ada kemiripannya tapi kalau untuk misalnya kalian mau lanjut studi di S2 yang harus kalian pahami adalah level penelitian S2 itu sebenarnya levelnya dimana dan contohnya apa sih membuat perbedaan penelitian skripsi dengan penelitian nanti kita katakan bahwa penelitian ini layak dalam hal ini adalah penelitian yang memang model modelnya kalian maunya memang dia basicnya di KCS tidak di yang lain atau malah di merendah di konstruksi oke kita pahami itu kemudian kita harus pahami juga bagaimana bentar-bentar dari penelitian antara kualitatif dan kualitatif sehingga kita tidak terjerumus kebingungan di tengah jalan apakah penelitian sebenarnya model penelitian kualitatif atau sebenarnya model yang dikaitan terlepas dari banyak sebenarnya yang harus kita ketahui paling tidak itu yang harus kita pahami itu saja sih sebenarnya ketahui kalau misalnya kita mau coba untuk menanjutkan bagaimana caranya kita mengidentifikasi sebuah masalah kemudian bagaimana cara kita membuat kajian teori yang baik terlepas dari itu semua itu paling tidak dasar awal yang harus kita ketahui sebenarnya mencoba mencari topik di dalam penelitian kita itu sih mungkin saya sampaikan itu saja pak kalau pertanyaan berikutnya ya pak boleh pak boleh ini dari jadi Aisyah ya boleh Pak ingin bertanya bagaimana cara yang baik dan benar dalam dalam instrumen pertanyaan untuk wawancara ya untuk survei pak survei survei itu maksudnya modal kuisioner ya ya kuisioner ya ibu ya iya pak kalau modal penyusunan kuisioner yang baik ya kalau yang dari saya baca dia bilang gini kuisioner yang baik itu adalah kuisioner yang jelas dia jelas rangka munculnya pertanyaan itu misalnya kalau misalnya ada skripsi yang saya baca modal dari operasionalisasi variabelnya itu dia itu sangat komplit sehingga saking komplitnya di akhir tabel itu dia munculkan munculkan itu bentuk pernyataan yang akan ditanyakan koresponding berdasarkan dari indikator yang mana kemudian masuk dari dimensi mana dan variable yang mana jadi sebenarnya peruntutannya itu adalah kita ceritanya terlebih dahulu variable yang akan digunakan kemudian kita pecah lagi menjadi ke beberapa dimensi kemudian dari dimensi itu baru muncul beberapa indikator nah banyak bukan banyak semua semua sepakat sebenarnya kalau membuat impusioner itu itu dari masing-masing indikator itu paling tidak minimal itu dua dan itu harus berkaitan langsung dengan indikatornya yang akan apa ya kadang ada orang buat indikator memang dia berkaitan dengan indikatornya tapi tidak berkaitan langsung dengan kalau misalnya kita katakan itu X tapi dia tidak berkaitan langsung dengan Y jadi sebenarnya ketika kita buat indikator perusahaan model pertanyaan itu ketika kita membuat pertanyaan perusahaan pertanyaan itu selain kita mengkaitkan dengan indikator dari variable kita kaitkan juga dengan dampak dari indikator itu misalnya kalau misalnya indikatornya disiplin kerja disiplin kerja itu misalnya indikatornya adalah kesepat waktu misalnya saya selalu hadir tepat waktu di kantor sesuai dengan peraturan yang sudah dipuat perusahaan dalam hal ingin mengukur untuk mengetahui kinerja karyawan jadi dia pertanyaan itu selain dia tidak terbatas hanya melihat dari tingkatan yang saja kemengkai di kantor itu dimensi dari mana kira-kira seperti itu dan biasanya indikator itu dia ada yang indikatornya dia berlansian dari teori ada yang dia indikatornya tidak dari teori dalam hal ini misalnya ada beberapa perusahaan yang dia sebenarnya punya ukuran di kantor sendiri kalau dia punya ukuran di kantor sendiri beberapa orang beranggapan bahwa pakai yang itu saja pakai yang dari teori dengan indikator yang digunakan di dalam perusahaan kalau menurut saya seperti itu satu lagi boleh pak boleh satu lagi satu lagi itu dari mahasiswa manajemen dari Malkan Yahya adik pak apa saja software pengolahan data yang menurut bapak itu paling recommended untuk mahasiswa yang baru pertama kali membuat penelitian seperti skripti itu pak kalau software sebenarnya kalau software saya recommended kecuali software-software yang model penelitian jadi mengharuskan sifat modelnya kompleks seperti listrail tadi yang mengharuskan banyak mengatakan bahwa kalau memakai listrail itu direkomendasikan sampelnya itu 200 itu memang saya tidak rekomendasikan untuk kita-kita mencoba model penelitian sampel kecil mungkin Amos juga tidak saya rekomendasikan itu level skripti tapi terlepas dari itu semua sebenarnya kalau cerita rekomendasi itu lah kita cerita apakah sebenarnya aplikasi ini bisa mengakomodir kita kemudian apakah kita bisa ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki untuk menjalankan aplikasi ini contoh misalnya kayak start-up tadi start-up tadi biasanya digunakan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti cara mengkoding atau membuat komen-komen perintah terhadap aplikasi tersebut karena start-up itu kan dulu-dulu sekarang sih katanya start-up sendiri dia sudah punya pilihan-pilihan yang mempermudah peneliti untuk mengeran data kalau dulu kan katanya yang saya tahu karena dulu start-up itu tidak ada moda seperti itu jadi ketika kita mencoba untuk mengeran data kita harus mengerti koding-kodingnya dulu menghambat penelit-penelit kita yang misalnya kita menggunakan skripti dan seterusnya yang berbeda dengan SPSS selain dia tampilannya yang gerhana membuat kita gampang melihatnya dia juga memberikan beberapa pilihan-pilihan cukup lengkap yang membutuhkan kita untuk melakukan analis data jadi sebenarnya kalau kita cerita rekomendasi pertama kita cerita dulu apa modirnya kemudian kita cerita syaratnya setelah kita ada pangkas-pangkas beberapa pilihan misalnya ternyata dari semua yang kita cut itu ada misalnya yang sesuai dengan kita ada SPSS kemudian ada FFUSE dan kemudian SPSS FFUSE ada PLS kemudian ada Excel kita tinggal melihat dari keempat ini kira-kira mana yang dia cocok sesuai dengan data kita data tadi juga menjadi syarat salah satu yang membuat kita tidak bisa sembarangan menentukan kita pakai alat apa contoh tadi misalnya antara FFUSE dengan SPSS kalau di FFUSE banyak yang bilang bahwa kalau kita bersifat sosial tidak ada kombinasi pakai FFUSE itu tadi jadi kembali ke tadi selain kita melihat apakah aplikasi itu mengakomodir kita melihat apakah kira-kira aplikasi itu memberikan syarat khusus di dalamnya kemudian kita lihat juga apakah data kita cocok tidak dianalisis di model alat statistik yang kita pilih ini itu dia oke itu saja saya rasa boleh tambahkan saya tambahkan sedikit untuk aplikasi ya Pak memang harus diselesaikan dengan datanya juga ya kan kalau FFUSE itu memang dia khusus untuk data tanya seris data untuk waktu memang tidak bisa untuk data primer bisa tapi untuk validitas dan validitas tidak bisa digunakan tidak ada disitu boleh bertanya lagi Pak boleh boleh banyak nih pertanyaan banyak sekali yang mengidalkan Pak Madi saya ini ya saya sebagai fans nomor satunya Pak Madi berasa tercah ini sebenarnya Pak di luar dari metofel sih Pak boleh ya Pak insya Allah boleh ini dari Iqbal Aji Arianto dari jurusan EKI Pak saya mau bertanya mengenai tip pembuatan judul penelitian agar penelitian kita itu memperoleh hasil yang baik dan dapat dipahami oleh dosen penguji maupun mahasiswa lainnya kayaknya sama dengan yang di bawah lah ya itu ya ada satu lagi tadi pertanyaannya gimana sih Pak tipsnya tema penelitian agar tidak ditolak saat mengajukan judul kayaknya keresahan masih seperti ini oke tips ya saya cerita pengalaman pribadi aja lah ya pengalaman pribadi kalau saya dulu dulu waktu membuat penelitian baik itu skripsi sesu maupun sertasi itu habit saya itu membaca dulu pertama saya melihat dulu kira-kira kita kan sudah kuliah dari seharusnya kita bisa melihat kita ini cenderungnya lebih memahami yang mana di dalam keilmuan-keilmuan yang kita peroleh misalnya apakah di manajemen kan ada paling gak empat ya empat kategori dasar ya misalnya keuangan operasional SDM dan pemasaran di sepanjang kuliahan kita kan bisa melihat dari kita sebenarnya kita lebih memahami yang di pemasaran atau di keuangan atau di operasional atau di SDM misalnya seperti saya saya kan modelnya lebih cenderung memahami hal-hal berkaitan dengan keuangan sudah dapat saya sudah dapat guru-nya di situ keuangan kalau masalah nanti siapa pengujinya otomatis pasti nanti penguji akan disesuaikan dengan bidang kehidupan kita itu pasti tidak mungkin nanti mahasiswa yang mencoba tentang keuangan diuji oleh dosen yang cenderung tentang pemasaran itu biasanya jarang terjadi biasa penguji itu akan mengikuti keilmuan yang coba untuk diseleksi oleh mas setelah saya dapat saya lebih cenderung lebih menguasai mana kemudian hal yang saya lakukan adalah membaca membaca ini ini berhubungan dengan mencari topik kan kalau kita cerita keuangan kan ada banyak banyak artikel yang kita baca pertama ketika saya mencoba untuk membaca saya pahami dulu lingkup keuangan saya saya lebih suka melihat yang mana lingkup keuangan ada banyak artikel nanti bisa cerita tentang kenyataan keuangan ada cerita tentang tahap usaha dan sebagainya saya lebih suka yang mana ini berhubungan dengan yang kita sukai dulu jangan melakukan sesuatu yang kita tidak sukai itu akan mempersulit kita nantinya itu salah satu triknya seliti yang kalian sukai saya suka seliti tentang saham saya baca tentang saham baca banyak makanya saya tadi waktu saya paparkan di awal mengatakan 20 referensi saya lebih suka mengatakan referensi itu dalam bentuk terdahulu sebenarnya kalau kita membuat banyak referensi nanti bakal ketemu itu kira-kira idenya dari mana setelah dapet referensi maka kita masuk ke sesi memahami bagaimana cara si peneliti ini menjabarkan masalahnya yang dibaca usahakan jangan skripsi saya tidak rekomendasi kalau misalnya kalian mencoba untuk menjadikan skripsi sebagai penerbangan memahami kira-kira dari semua yang kita baca kita pahami kita cek satu-satu bagaimana cara dia menjelaskan fenomena-fenomena berkaitan dengan masalah di dalam penelitian kalau kita paham penguji itu kalau misalnya kalian mencoba untuk memberikan para penguji misalnya sebuah penelitian proposal yang kalian sendiri tidak paham itu bakal ribet urusannya dengan penguji tapi kalau kalian paham kalian bisa menjelaskan kalau bisa tanpa tanpa membuka proposal kalian bisa menjelaskan dengan baik itu penguji senang oh ini masyarakat paham enak dia diajak jadi istilahnya jadi tidak tidak ada istilah penguji dan diuji yang ada adalah istilah diskusi set penerapan itu dulu waktu saya beberapa verifikasi kemudian menghubungi tentang proposal itu disana itu kami tidak dibenarkan untuk membuka proposal itu ditutup jadi disitu istilahnya diskusi saya sih diskusi tanya jawab jadi enak jadi seperti ngobrol jadi istilah gugup itu tidak muncul disitu jadi kalian enak menguncul enak dan syaratnya adalah seliti sesuatu yang kalian sukai jangan dipaksa kalau saya bilang paksa hanya karena ingin supaya terlihat lebih baik dan lebih keren teman saya model seperti itu gak lewat ada itu sekarang gak lewat jadi seperti itu kalau bisa saya jelaskan kalau dari pengalaman saya saya lebih suka meneliti sesuatu yang saya sukai kemudian saya baca banyak membaca buku kalau masalah penguji nanti kalian tidak tidak mengikuti kemauan penguji kami tapi yang mengikuti kemauan kalian kalian mau teliti apa nanti kami sediakan pengujinya kan gitu nanti dia insyaallah dosen-dosen di manajemen ini komplit mulai dari ada yang bidang kelima ekonomi keuangan pemasaran kita insyaallah komplit kalian tidak perlu bingung menentukan saya menguji petang ini tapi saya takutnya nanti gak gak ada SDM yang bisa membantu jangan insyaallah komplit semua kita punya dari segi kelemahan insyaallah kita baik-baik kita ikuti mahu kalian itu sih kira-kira jangan perlu khawatir dan takut itu sih sebenarnya jadi pak gak boleh galau ya pak ditolak ajukan lagi 10 kali ditolak 1000 kali mengajukan gitu lah ibaratnya ya pak ini untuk penolakan berarti ya pak bapak jangan tolak saya ya itu tadi tips ya mulai aktif ya bu iya mulai aktif itu tips untuk mahasiswa ya ke para diadik kita yang di sedi dari pak madi itu pertama baca bu baca referensi yang banyak kemudian kelihatan yang disukai ya pak ya terus jangan galau dengan pak semangat ya itu saja dulu ya pak ya ya untuk pesi pertanyaan saya mau kasih tansun untuk bapak boleh pak boleh-boleh makan keladi di rumah sasha paparan pak madi sungguh luar biasa iya ya terima kasih ya pak madi untuk paparan yang hari ini closing statement ada pak silahkan pak dari saya apa ya saya gak pernah closing statement soalnya apa yang mau saya sampaikan atau ada otot ya pak dipijak setan kata tahap apa-hapal pak itu kayak gitu ya oke kami kasih kerja kereni itu kereni ya oh iya kereni apa kabar maaf 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 pak bu kepencet tadi udah diunmit kok apa itu jangan sampai saya yang datang ke sana ya kalau closing statement sih kalau boleh saya bilang sih sebenarnya untuk keilmuan metodologi penelitian itu tidak akan pernah ada habisnya terutama sehingga kalau misalnya kita mau belajar lagi tentang metodologi penelitian itu tidak ada istilah akhir ya karena ilmuwan itu terus berkembang terutama di dalam metodologi seperti misalnya kayak ada banyak alat-alat analisi bisa digunakan nspo itu juga baru-baru berkembang baru-baru masuk kemudian ada luk juga jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau buat skripsi dua hal yang harus kalian miliki adalah pemahaman terhadap teori dan pemahaman terhadap metodologi penelitian itu dua itu yang kalian pegang insyaallah baik itu kalian mencoba untuk melanjut ke tesis maupun ke disertasi tidak akan ada hambatannya karena saya juga kemarin untuk melanjut S2 dan S3 yang saya pegang itu penguatan di metodologi dan penguatan di teori dari cakupan peneritian keilmuan yang saya sukai itu sebenarnya itu juga saya sarankan bagi beberapa adik-adik kita itu dua hal yang harus kalian kalian miliki ketika kalian mencoba untuk membuat penerbitan selesai skripsi terima kasih terima kasih Sofian Bin Yainah sahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian lalu menjaganya lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya demikian dari saya sebagai moderator webinar hari ini sebelum mengakhiri izinkan saya memberikan pantun ya pantun terakhir nih boleh-boleh dan keluarga kita keluarga pantun kayaknya keluarga sedia petir bukan sembarang petir petir jauh di rumah dik madi eh terima kasih atas narasumber dan peserta yang sudah hadir saya moderator pamit undur diri wassalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih kepada ibu moderator dan juga bapak narasumber kita yang sudah memberikan kita banyak ilmu hari ini dan juga pencerahan terutama buat adik-adik mahasiswa yang sekarang semester 4 semester 6 ataupun ada beberapa yang udah semester 8 nggak di AC-AC AC-AC-AC saya tadi judulnya gitu ya ditolak terus gitu bahkan tadi ada yang di kolom chat bilang boleh nggak ya apa tadi konsultasi pribadi masalah judul ke Pak Nur Ahmadi katanya gitu boleh nggak itu Pak konsultasi pribadi aduh kalau disini nggak masalah selama teman-teman teman-teman insya Allah saya open-bye semua saya buka itu Pak Ahmadi udah welcome ya teman-teman jadi silahkan dimanfaatkan keilmuannya Pak Ahmadi untuk kalian pelajari disini juga ternyata tadi ada Bapak Dr. Andri Sumitra selamat datang Pak kemudian tadi ada Pak Daim juga ada Ibu-ibu dosen Bu Lailan Bu Rahmi ada Pak Irwan Padli Bu Esya sebagai sebagai Ketua Penelitian dan Publikasi di UINSU nanti juga selanjutnya kita akan banyak belajar dari Pak Irwan Padli ya teman-teman dan mungkin saran juga Bu kepada Bu Kaijur mungkin ini metodologi bisa kita lanjutkan terutama nanti di aplikasi-aplikasi statistik atau pengelolaan data tadi ya Bu soalnya kan banyak mungkin teman-teman adik-adik bingung ini cara mengaplikasikannya gimana downloadnya dimana mungkin cara install dan memasukkan datanya seperti apa mungkin nanti bisa kita praktekan langsung gitu ya Pak Ahmadi oke sebelum saya tutup mungkin ada sepatah dua kata dari Bu Kaijur oke baik Bu Esa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita wajib berbahagia ya hari ini luar biasa penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Narasumber mungkin saya singkat saja ya karena waktunya juga ini hari Jumat terima kasih Pak Ahmadi ya terima kasih Pak Ahmadi dan seluruh peserta ini memang kita wajibkan pesertanya untuk semester 6 ya kenapa seperti itu karena memang masa ini kita memang lagi menyusun yang namanya borang ya ini sudah berkali-kali kita sampaikan kepada adik-adik jadi di dalam data borang itu ada tuntutan yang juga harus dibebankan kepada mahasiswa yang tentunya bentuknya adalah publikasi jadi baik itu publikasi yang bentuk publikasinya bisa berbentuk jurnal prosiding artikel dan yang lain jadi bagaimana kita caranya untuk memahami sementara banyak diantara kita yang belum paham ya bagaimana cara menyusun sebuah penelitian baik itu tadi yang disampaikan Pak Ahmadi ada bentuknya skripsi ya namun sekarang ini kita ada edaran baru nanti mungkin kita share di grup ya jadi untuk ke depan ini untuk penyelesaian studi mahasiswa itu tidak lagi diwajibkan hanya bentuknya pilihannya hanya skripsi jadi ada tiga pilihan ya boleh mengajukan skripsi boleh mengajukan artikel ya tapi artikelnya itu harus publish publishnya itu juga diatur bagai ke jurnal apa kemudian terindeks apa jurnalnya gitu jadi adik-adik mulai dari sekarang harus tiap hari apa ya terbiasa terbiasa dengan yang namanya publikasi-publikasi jadi ini juga Alhamdulillah MRF sudah apa namanya bekerjasama dengan kita jadi ini kita rutin di dalam ini ada seris 1 minggu depan ada seris 2 itu kita mintakan nanti kepada Pak Irwan Padli sebagai ketua LP2M pusat penelitian di UIN mohon nanti arahan kepada DAD kita ini Pak supaya tagihan-tagihan yang akan dimintakan di Borang itu bisa kita capai sebelum Borang ini kita kirim mungkin itu saja singkatnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen kepada Pak Madi kepada Bu Aisyah dan Ibu moderator kita yang luar biasa terima kasih atas pantun-pantunnya Bu mungkin bisa dikontrak untuk sesi selanjutnya moderatornya baik itu saja dari saya Bu Aisyah terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Ibu Kaijur kita Ibu Nur Baiti Emkom sekian kita sudah ada di penghujung acara kepada teman-teman mohon isi link absensinya karena dalam absensi setelah isi absensi akan dapat e-sertifikat dan juga materi dari Pak Nur Ahmadi tadi mungkin ada beberapa yang kelewat atau ada yang ingin diperdalami bisa lihat lagi balik lagi ke materi yang tadi ditampilkan oleh Pak Ahmadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak Ibu dosen Febi yang sudah mendukung acara ini terima kasih kepada Ibu Kaijur dan juga Bapak Sekjur terima kasih kepada Bapak Nur Ahmadi Birahmani yang mau dan sedia untuk berbagi ilmu pada kita hari ini terima kasih kepada Bu Moderator kita Bu Hairina Tambunan kalau tadi pesan dari Bu Kajur mungkin bisa dikontrak untuk next acara gitu ya Bu akan kita hubungin selanjutnya untuk tanda tangan kontrak mungkin terima kasih semangat pesan Pak Amadi tadi adalah jadi biar di ACC terima kasih atas perhatiannya saya tutup sebagai MC Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap keren caranya Mantap Bu Terima kasih ada Pak saya juga Terima kasih Pak Daim Terima kasih Terima kasih sudah diundang jadi Moderator Pak Daim dimana ini lagi di klinik Pak lagi di klinik oh jangan lupa ditanyai Pak Daim semangat banget ini udah mau apa ini Pak Pak Hen ya gimana Pak Hen di kampus Pak Pak Hen di kampus langsung apa dia nagih terus dia nih berang berang terima kasih Pak Islan ya terima kasih bagus bagus lanjutkan oh sama ini ruangan ini Pak Pak Hen Rawa Bu Wani iya kami di kita borang borang bu borang lanjut 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 ya makasih ya buah buah